BAB 2201 BANDING 2201 Forefader Sadoles tiba-tiba menggerakkan telapak tangannya. Aliran udara aneh muncul di hadapannya, menyembunyikan tanda tidak jelas di dalam. Ini adalah metode komunikasi bayangan setan yang unik. Senyum sangat cepat merayapi wajahnya. Jika semuanya berjalan lancar, teman-temanku, kita bisa pergi dan menyerang 10 tanah suci malam ini. Mata Sadoles berbinar dengan niat membunuh. Blue Falcon senang. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Silverage dengan tajam mengamati Sadoles, berniat untuk mengetahui secara spesifik juga. Agen saya telah menyusup ke wilayah manusia dan mengetahui apa yang terjadi di sana. Rekan-rekan Taois kita yang dimetraikan pada zaman kuno telah membebaskan diri. Mereka menahan kekuatan surgawi manusia saat kita bicara. Sungguh, berkah dari surga, terkekeh Sadoles. Anak Jiang Chen itu tidak memiliki dewa, meskipun dia adalah pemimpin umat manusia. Dia memimpin beberapa dewa dan sejumlah pembudidaya empir dalam upaya untuk memperkuat permajaan. Petik 2. Oh, apakah itu akurat? Blue Falcon dipindahkan. Apakah kamu tidak mempercayai kemampuan iblis bayangan? Sesama Taoisme. Sadoles membalas dengan ketidaksenangan. Setan bayangan memang berbakat dalam hal-hal seperti itu. Tidak ada jenis iblis lain yang bisa dibandingkan dalam dalih. Rekan-rekan Taois di wilayah manusia. Siapa sebenarnya? Tanya Silverage. Bawahanku tidak punya banyak kesempatan untuk mengumpulkan terlalu banyak informasi. Tapi aku bisa memperkirakan dari apa yang dia katakan padaku bahwa setidaknya ada dua, Evil Shadow of the Shadow Iblis dan Stonevian dari Iblis Yin. Petik 2. Sadoles jelas bersyukur setelah mendengar bahwa nenek moyang sukunya yang lain hidup. Itu berarti peningkatan kekuatan mereka secara keseluruhan. Stonevian. Blue Falcon tertawa datar. Bukankah dia sangat keras kepala? Aku ragu dia cukup pintar untuk mengecoh manusia. Petik 2. Apakah tidak ada setidaknya pengikut Taoisme bayangan-bayangan lain dari kita? Sadoles tidak puas. Taoise Evil Shadow dan bawahan para dewa adalah individu-individu yang cakep. Dengan gangguan mereka, domain manusia tidak akan memiliki istirahat. Petik 2. Ini tidak berlebihan. Silverage dengan enggan mengakui bahwa setan bayangan sangat mahir menyebabkan masalah dari balik layar. Jadi orang-orang Jiang Chen semua terjebak dalam domain manusia. Dia datang ke sini sendirian. Yah, dia tentu berani. Petik 2. Apa lagi yang akan dia lakukan? Dia tidak tahu ada lebih dari kita di sini. Petik 2. Apakah ini yang disebut sebagai pemimpin umat manusia? Dia sangat kurang ajar dan ceroboh. Nada bicara Silverage menghina. Jika itu masalahnya, dia bukan orang yang serius, kan? Dia masih muda, desah blue falcon, dan mungkin tidak berpengalaman. Mungkin itu masalahnya di sini, bukan? Petik 2. Sadoles tidak akan meremehkan Jiang Chen. Itu bukan kecerobohan. Dia tersenyum. Dia sangat percaya diri seperti kita, dan memiliki kemampuan untuk mendukungnya. Hanya satu dari kita saja yang mungkin tidak bisa berbuat banyak padanya. Petik 2. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Dia, unik. Rupanya, dia memiliki dua binatang suci-suci di bawah perintahnya juga. Binatang yang sangat cakap. Petik 2. Oh, sangat menarik. Blue Falcon segera mendapatkan antusiasme. Binatang suci. Jika kita bisa menangkapnya, maka, ekspresi serakah berkilauan dari matanya. Huff. Informasi saya memberi tahu saya bahwa dia tidak membawa mereka ke sini, Cibir Sadoles. Mungkin dia mengirim mereka untuk memburu sesama dawis kita di wilayah manusia. Petik 2. Dia akan mati nanti. Jika ini adalah pemimpin umat manusia, manusia ini layak dimusnahkan, Cibir Silverage. Sekali lagi, jangan meremehkannya. Tidak peduli apa yang dia rencanakan untuk dilakukan dengan datang ke sini, kita harus memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya saat ia memburu mangsa terkecil sekalipun. Kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri atau kembali ke wilayah manusia. Pengaturan kita akan sia-sia kalau begitu. Petik 2. Blue Falcon terkekeh. Jangan khawatir, sesama pengikut tahu. Selama dia benar-benar datang ke sini, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Kami memiliki angka di pihak kami. Petik 2. Tiga leluhur iblis yang terkenal dan seorang leluhur boneka, semuanya adalah alam surgawi. Jika empat dewa tidak bisa berurusan dengan satu anak angkat, mereka akan memalukan leluhur mereka. Persiapkan dirimu untuk segala trik yang mungkin dilakukan bocah itu. Dia mungkin telah membawa binatang buas itu sebagai orang yang gagal, kenang sadoles. Baiklah kalau begitu, semua lebih baik. Mata Blue Falcon bersinar lagi. Kita harus berburu seperti singa, seperti yang kau katakan. Untuk sekali, Silverith setuju tanpa syarat. Niat membunuh membanjiri matanya. Apakah Anda memiliki informasi tentang kultivasi anak itu? Pertanyaan berbeda datang ke Blue Falcon. Ketika dia masih di miriat abis, dia sudah mahir. Sudah belasan tahun sejak itu, dan orang-orangku memberitahuku bahwa dia menyebut dirinya dewa. Itu mungkin benar. Petik 2. Dewa Muda, eh, dia memang punya bakat. Sayang sekali dia tidak akan punya waktu lagi untuk tumbuh, cetus Blue Falcon. Dia ditakdirkan untuk menjadi permainan bagi kita, seperti juga hewan peliharaannya. Saya akan menyebutkan ini sebelumnya, Anda dapat memiliki harta apapun yang dibawanya, tetapi Anda harus membantu saya menjinakkan setidaknya satu dari binatang buasnya. Petik 2. Silverage dan Sadoles tidak punya masalah dengan ini. Binatang suci tidak akan berguna bagi mereka, tetapi Blue Falcon akan sangat diuntungkan. Karena nenek moyang setan bersayap melepaskan hak jarahannya, mereka tidak keberatan membantunya menangkap binatang buas. Sudah saatnya kita bersiap-siap. Jiang Chen sudah pergi. Kita harus membuat jebakan untuknya dan memancingnya masuk. Sadoles tertawa sekali lagi dengan perasaan tidak menyenangkan, lalu menghilang di tempat. Ayolah, yang lain mengikuti. Di luar Winterdrao, kapal udara Jiang Chen sudah berangkat. Matt Vien dan Xia Tianzhe menyembunyikan diri di tengah kerumunan, berpura-pura menjadi dewa. Empat binatang suci menyembunyikan diri mereka dengan baik sehingga tidak ada jejak mereka dapat ditemukan dimanapun. Bab 2202 banding 2202. Perahu itu terbang dengan kecepatan santai. Di dalam kapal, Jiang Chen pura-pura bersemangat. Kepala sipir Ding dan orang-orangnya ada bersamanya. Kita hampir sampai, Ding tua. Ketika kita mendekati peremajaan, kita harus terbang ke sana sendiri. Perahu udara terlalu mudah menangkap mata iblis. Kami tidak ingin mereka siap. Petik 2. Kepala sipir Ding mengangguk. Tidak masalah. Kita harus berhati-hati. Petik 2. Jiang Chen memiringkan kepalanya, lalu melirik yang lain. Kamu gugup. Orang-orang ini berhasil mencapai Winterdrao bersama kepala sipir. Mereka pergi bersamanya ke pengadilan surgawi-surga. Namun, mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk berbicara dengannya sampai sekarang. Kebaikan pemuda itu mengejutkan mereka. Tidak, Tuan, mereka buru-buru menjawab. Kami sepenuhnya diyakinkan di bawah komando Anda. Petik 2. Jangan khawatir, Jiang Chen tertawa. Kami akan mengalahkan iblis-iblis itu apapun yang terjadi. Selama kita mendapat dukungan dari dalam, ada harapan untuk mengalahkan mereka. Petik 2. Para pria mengangguk dengan penuh semangat untuk menegaskan kesetiaan mereka kepada Tuan Muda. Jarak dari Winterdrao ke Rejuvenation tidak jauh. Ketika perahu udara mencapai 3000 mil dari peremajaan, Jiang Chen berdiri. Ini sejauh Airboat bisa pergi, serunya. Kita mungkin ketahuan kalau kita terus terbang lewat Airboat. Kami akan melanjutkan dengan berjalan kaki, atau dengan harta jika Anda mau. Apapun itu, jaga dirimu tetap tersembunyi. Diperhatikan akan menjadi kesalahan besar hari ini. Petik 2. Ya, kita akan berhati-hati. Kami memulai. Jiang Chen melambaikan tangan, lalu menembak ke arah peremajaan sebagai seberkas cahaya di depan. Kepala sipir dingdan yang lainnya dengan cepat mengikuti, tidak ketinggalan. Salah satu pembudidaya di rombongan, seorang pria yang penampilannya sangat biasa dengan deskripsi apapun, membuat segel tangan saat ia terbang. Sejumlah aliran udara yang tidak jelas, membawa pesan berkabut, menghilang ke ether. Tindakannya benar-benar tanpa disadari. Para ahli tiga suku iblis diatur di pinggiran peremajaan, hanya menunggu kedatangan Jiang Chen untuk menyergap penyergapan. Di pihak iblis, ada tiga leluhur sekaligus dewa non-iblis. Di bawah itu, sekelompok dewa iblis yang tujuannya adalah untuk membersihkan bawahan Jiang Chen. Menurut pendapat nenek moyang iblis, mereka lebih dari mampu menangani musuh. Hanya ada satu orang penting di pasukan musuh, Jiang Chen sendiri. Membunuh yang lain atau tidak, tidak masalah, tetapi itu adalah sifat iblis untuk tidak meninggalkan yang selamat. Beberapa waktu berlalu ketika kelompok manusia mendekati pengepungan iblis. Dia berpura-pura tidak tahu tentang iblis di depan, lalu melambat dengan heran, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Berhenti. Dia melambai pada orang-orang di belakangnya. Kelompok itu wajib. Pria muda itu tampak masam. Ada yang salah di sini, gumamnya pada dirinya sendiri. Pemandangannya tidak beres. Jika iblis telah menyiapkan serangan di sini, kita tidak bisa membela diri dengan benar. Mari kita memperlambat agar kita punya lebih banyak waktu untuk bereaksi. Petik dua. Iya pak. Petik dua. Jiang Chen mengusir kesadarannya untuk memeriksa sekelilingnya untuk waktu yang lama sebelum berangkat lagi. Ayo pergi. Petik dua. Begitu dia mengatakan ini, Tawa menyeramkan menggema dari udara. Kamu pikir kemana kamu pergi? Sejauh ini anda akan pergi. Suara itu datang dengan sangat tiba-tiba. Nada itu hampir menusuk tulang. Di sekeliling mereka, pintu-pintu yang tak terhitung jumlahnya terbuka dari ketiadaan untuk mengungkap sekelompok pembudidaya setan. Tiga leluhur iblis mengatur diri mereka dalam formasi segitiga, menghalangi setiap jalan keluar. Selusin dewa iblis dan penggarap berbagai macam lainnya, serta sekelompok boneka, memperkuat pengepungan. Jiang Chen mengerutkan kening saat dia melirik ketiga setan. Setan apa yang berani menghalangi jalanku? Silverage tidak bisa menahan tawa. Daoi Sadoles, apakah ini pemimpin manusia yang kamu bicarakan? Bingung tentang kematiannya yang akan segera terjadi? Saya mengerti. Petik dua. Sadoles tertawa. Dia terlalu muda dan tidak berpengalaman. Tetap saja, pastikan Anda tetap serius. Jangan lupa apa yang kita bicarakan sebelumnya. Petik dua. Seekor singa memburu binatang pengerat yang paling rendah dengan kekuatan penuhnya. Blue Falcon mengepakkan sayapnya, terkekeh. Brat, apakah kamu benar-benar Jiang Chen? Ekspresi manusia menjadi gelap. Apakah kalian semua sisa-sisa iblis? Cektes, bodoh sekali. Anda bahkan tidak mengenali nenek moyang iblis ketika Anda melihatnya. Saya tidak ingin menakut-nakuti Anda, nak, tetapi ketiganya adalah beberapa bapak leluhur teratas di antara iblis. Anda harus merasa terhormat bahwa mereka ada di sini untuk mengirim Anda ke neraka, ejek seorang setengah dewa. Jiang Chen menjadi terperanjat, berbalik untuk memeriksa lebih dekat ketiga leluhur iblis. Tiga, nenek moyang surgawi. Dia menyiarkan rasa takut melalui matanya. Kepala sipir ding merasakan darah mengalir dari wajahnya. Tuan muda Jiang Chen, teriaknya, cepat dan lari. Setan-setan ini sangat kuat. Lupakan kami. Petik dua. Kepala penjara segera mengerti bahwa setan-setan ini telah membuat perangkap di sini. Adalah kesalahannya bahwa Tuan muda Jiang Chen ada dalam ikatan ini. Kamu ingin pergi? Bukan tanpa izin saya. Blue Falcon membentangkan sayapnya. Jiang Chen, bukankah kamu memiliki binatang suci di bawah perintahmu? Kenapa kamu tidak memanggil mereka? Dia menekan, mencibir. Jiang Chen balas menatap tajam. Jika teman-teman saya ada di sini, Anda tidak akan berlari begitu merajalela sekarang. Apa? Kamu tidak membawa satupun dari mereka. Jantung Blue Falcon tenggelam. Bagaimana dengan rencananya? Jangan buang waktumu untuk berbicara dengannya. Bunuh saja dia, dan biarkan itu menjadi akhirnya. Meskipun Sadoles merasa semuanya berjalan lancar, nada tidak nyaman menggerogoti pikirannya. Dia hanya akan beristirahat begitu anak ini menjadi mayat. Dapatkan dia. Tiga iblis kerajaan surgawi bertindak secara serempak. Dewa yang merupakan boneka mereka tidak jauh lebih lambat, dia telah berada di bawah tekanan mereka selama bertahun-tahun. Empat bayangan menerjang ke arah Jiang Chen. Dia tampaknya berada dalam bahaya yang cukup besar. Bab 2203 banding 2203. Visi Jiang Chen menangkap empat bayangan menerkamnya. Dia segera melesat pada seberkas cahaya ke sisi berlawanan wilayah udara. Mencoba lari, tidak secepat itu. Dalam satu pukulan sayap, blue falcon melompat di depan Jiang Chen. Tangannya menyapu pemuda itu seperti cakar kembar. Jiang Chen tidak punya niat melawan iblis bersayap secara langsung. Dia berusaha untuk menghindar sekali lagi. Dodge ini. Silverage berteriak ketika dia memotong dari samping. Sebuah pisau besar bermata dua memotong sabit Jiang Chen. Pria muda itu membangkitkan obor grid veluriamnya, menyebarkan bentuknya ke dalam jutaan motif fotografis yang terbang ke segala arah. Nenek moyang iblis terpesona oleh tampilan, tidak yakin kemana harus menyerang selanjutnya. Nenek moyang bayangan iblis menggunakan kesadarannya untuk melihat sekelilingnya sebelum memanggil, di sana. Ayolah, menderu, blue falcon menembak ke arah yang ditunjukkan. Setan bersayap membual kecepatan yang tak tertandingi, bahkan melebihi yang dari escape meteor kunpeng. Namun, ada beberapa kelemahan untuk berjalan begitu cepat juga. Blue falcon jelas bergerak dengan kasar tiba-tiba. Sebuah cahaya terang muncul segera setelah dia menyelesaikan tugasnya, mengikuti kekuatan yang membatasi tiba-tiba membebani sayapnya. Perubahan aneh ini menimbulkan reaksi bingung dari blue falcon. Sebagai iblis yang merupakan veteran dari banyak pertempuran, dia tahu benar apa artinya ini. Aku ditipu. Sayangnya, sudah agak terlambat baginya. Gaya gravitasi The Black Tortoise sangat kuat dengan aplikasi ini, reptil menggunakan setiap ons kekuatannya untuk menyeret sayap blue falcon ke bawah. Raungan drakonik terdengar di udara. Cakar raksasa meletus dari ketiadaan, mencengkeram blue falcon dalam lima cakarnya. Forefather blue falcon takut keluar dari akalnya. Dia belum meramalkan bahwa dia akan pernah terjebak dalam cengkeraman orang lain, dia terbiasa melakukan perampasan. Dia tahu betul bahwa cakar itu milik naga sejati. Memang, itu adalah manifestasi cakar penghancur pegunungan dan sungai Long Xiaoxuan. Blue falcon benar-benar macet. Pada saat berikutnya, naga itu mengulurkan cakarnya yang lain dan memberikan sayap blue falcon gebrakan yang kuat. Kekuatan menakutkannya segera merobek mereka. Blue falcon langsung berubah menjadi sosok darah, seperti dia telah dikuliti hidup-hidup. Meskipun keganasannya sebagai iblis, ia menjerit kesakitan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pada saat yang sama, Jiang Chen melemparkan grit Veluriam Torque ke udara. Itu diarahkan pada Forefather Sadoles, yang merayap masuk dari beberapa ratus meter jauhnya dalam upaya untuk mendaratkan pukulan fatal dan licik. Jiang Chen mengizinkannya mendekati sedikit lagi sebelum melemparkan lonceng emasnya ke atas. Itu berdering keras saat menekan setan bayangan dengan kekuatan pegunungan. Sadoles menganggap kecakapannya dalam stilt lebih dari cukup untuk berhasil menyergap manusia. Dengan demikian, kepercayaan dirinya retak ketika dia sengaja digagalkan pada detik terakhir dengan serangan balik. Ceritan blue falcon didekatnya pada saat yang sama membuat jantungnya bergetar tak terkendali. Ketika bel emas menekannya, dia menghindarinya dengan sangat serius. Setan bayangan sangat berbeda dari setan emas, titan, dan bersayap. Mereka tidak hebat dalam konfrontasi langsung. Sayangnya, dia disambut oleh kejutan yang tidak menyenangkan. Api secara spontan meletus menjadi di sekelilingnya, diikuti oleh niat membunuh yang tak terhindarkan yang membuatnya dingin sampai ke tulang. Mengucapkan teriakan melengking ke langit, Vermillion Bird melemparkan api berkobar dari api bawaannya ke Sadoles. Setan bayangan memutih. Merasakan sifat habis-habisan dari pembakaran dan kemusnahan, dia berbalik dan melesat ke arah lain. Astral White Tiger memotongnya di sana. Wash, wash, wash. Banyak jimat harimau astral, bermotif seperti kulit harimau, muncul di sekitar iblis. Mereka mewakili kehancuran yang menghancurkan, kecuali setiap jalan Sadoles. Raungan Tigrin menandakan ledakan salah satu jimat. Astral White Tiger menerkam keluar darinya, memperbesar keukuran puncak besar. Itu mengubah rahang yang gagah pada nenek moyang bayangan iblis. Karena tidak punya waktu atau ruang untuk menghindar, Sadoles ditangkap di antara gigi-gigi tajam harimau itu. Pada saat berikutnya, dia digigit bersih menjadi dua. Dua perkembangan tak terduga ini secara kritis mengubah gelombang pertempuran. Blue Falcon tidak mampu, dan Sadoles, mati. Namun, si Gilavion tidak memiliki banyak waktu. Hei, datang bantuan jika kamu sudah menang. Dia mengutuk. Orang aneh ini tidak semudah yang lain. Petik 2 Pejuang yang kuat telah memilih Silverage sebagai lawannya, leluhur dari iblis-iblis emas. Silverage sangat tangguh dalam pertarungan. Terlepas dari kecenderungan Medvian untuk berkelahi, dia tidak bisa menahan ladang lebih lama sendirian, karena itu panggilan untuk bantuan. Xia Tianzhe berhadapan dengan Dewa Boneka. Meskipun dia memiliki keuntungan, dia belum bisa mengalahkan musuhnya dulu. Jiang Chen melemparkan lonceng emasnya ke bawah pada Dewa Asing, jelas pembudidaya yang lebih lemah daripada setan. Melihat gangguan pemuda itu, Dewa itu bergerak untuk melarikan diri, tetapi obor veluriam besar memperlambatnya. Xia Tianzhe mengambil kesempatan untuk mengejar dan membelahnya menjadi dua. Dari empat Dewa di sisi iblis, tiga sekarang dikalahkan. Hanya Silverage yang tetap bertahan dengan keras kepala. Memperhatikan kemampuan bertarung Silverage yang luar biasa, keempat binatang suci melompat untuk membantu Medvian. Anehnya, cakar penghancur Long Xiaoxuan dan jimat Astral White Tiger tidak bisa melukai iblis emas. Bab 2204 banding 2204. Setan setengah Dewa itu sangat terlibat dengan kelompok Jiang Chen dan menang. Namun, segalanya berubah begitu Medvian melepaskan diri dari Forefather Silverage dan bergabung. Ketika Xia Tianzhe datang juga, setan setengah Dewa mulai goyah. Mereka ingin mundur, tetapi rute pelarian mereka terhalang oleh tembakan Vermillion Bird. Mereka berjuang dengan Xia Xia. Kematian di tangan Medvian dan Xia Tianzhe adalah satu-satunya jalan keluar mereka. Di sisi lain, Long Xiaoxuan, Astral White Tiger, dan Black Tortoise berada dalam kebuntuan dengan Forefather Silverage, alasan utamanya adalah karena pertahanan Nenek Moyang leluhur yang tak tertembus. Selesai dengan sisinya, Vermillion Bird bergabung dan menyerang dengan Skyfire-nya, namun Nenek Moyang itu mampu menahan serangan bersama empat binatang buah surgawi. Setan tidak pernah gagal mengejutkanku. Dia mampu berdiri melawan empat binatang suci dengan tubuh fisiknya saja. Meskipun mereka berempat menyerang secara teratur tanpa memanfaatkan hukum surgawi, itu masih merupakan prestasi yang mengesankan. Petik 2. Jiang Chen mengamati mereka dengan cermat. Dia menahan diri untuk tidak bergerak guna mengidentifikasi jenis karakteristik pertempuran yang dimiliki setan emas. Nenek Moyang itu memang perkasa. Dia mampu dengan mudah membantai rata-rata pembudidaya manusia. Xia Tianzhe dan Medvian dianggap elit di antara para pembudidaya manusia, namun yang terakhir memanggil bantuan setelah kurang dari 10 pertukaran dengan Nenek Moyang Iblis. Bahkan Xia Tianzhe dan Medvian bersama-sama tidak memiliki banyak peluang melawan Iblis Emas. Keempat binatang suci mampu menahan tanah mereka hanya karena teknik unik dan garis keturunan yang bisa menyaingi Iblis Emas. Wardending dan manusia lainnya muncul dari medan perang, bermandikan darah. Pertarungan mereka hampir selesai. Jelas dari wajah pucat Wardending bahwa dia belum pulih. Dia terpana oleh banyaknya dewa di pihak mereka. Tuan muda, apa, apa yang terjadi? Gagap kepala penjara. Jiang Chen tersenyum tipis. Menurutmu apa yang sedang terjadi? Wardending mulai. Apakah Anda melihat penyergapan? Tuan muda, apakah itu sebabnya kamu diam-diam membawa begitu banyak makhluk suci bersamamu? Petik 2. Haha, aku tahu mereka akan menyergapku. Lebih tepatnya, saya mencoba memancing mereka masuk sementara mereka berusaha menjebak saya. Namun demikian, kecerdasan mereka agak kurang. Begitulah cara mereka jatuh ke cengkeraman saya. Petik 2. Memikat mereka. Wardending berhenti. Bagaimana? Salah satu dari kalian adalah tikus tanah yang ditanam oleh setan. Lebih tepatnya, iblis telah menyusup ke kelompok Anda tanpa Anda sadari. Petik 2. Wardending tertegun. Setan. Jiang Chen tersenyum konspirasi. Betul. Saya harus berterima kasih padanya. Tanpa dia, saya tidak akan bisa memancing begitu banyak iblis ke dalam perangkap saya. Dia sangat membantu, bukan? Petik 2. Siapa ini? Wardending bertanya dengan heran. Dengan senyum tipis, Jiang Chen mengalihkan pandangannya ke kelompok di depannya. Siapa itu? Apakah Anda tidak akan menunjukkan diri Anda bahkan sekarang? Forever Sadolez sudah mati. Apakah Anda berpikir goreng kecil seperti Anda akan beruntung? Seorang kultifator menatap Jiang Chen, matanya tidak fokus. Ekspresi wajahnya suram dan sedih. Kamu, kamu sudah menggunakan aku, bukan? Jiang Chen mengangkat bahu. Kamu membayangi setan terlalu percaya diri untuk kebaikanmu sendiri. Sejujurnya, kerabat Anda di domain manusia sudah mencoba trik yang sama. Mereka telah dikirim ke dunia bawah di depan Anda. Oh, aku mengusir Forever Evil Sado juga. Tambahkan ke Forever Sadolez. Itu berarti banyak setan bayangan telah mati di tanganku. Petik 2. Pria itu menjerit dan meludahkan seteguk darah. Matanya melotot. Aku, aku pantas mati. Saya pikir saya menyamar dengan baik. Namun Anda menemukan saya. Bagaimana kamu melakukannya? Saya tidak mengerti. Saya tidak menerima ini. Petik 2. Kamu bisa memikirkan itu di kehidupan selanjutnya. Jiang Chen tidak akan mengungkapkan kebenaran. Dengan lambayan tangannya, sinar cahaya kemasan menghantam iblis itu. Meskipun iblis adalah setengah dewa, dia tidak berdaya melawan serangan Jiang Chen. Tidak ada yang tersisa darinya selain abu setelah satu gerakan. Warden Dingdan yang lainnya takut dengan kemudahan Jiang Chen membunuh iblis itu. Jangan khawatir. Meskipun kamu dibodohi oleh iblis, kamu tidak membelot ke sisi mereka sendiri. Anda tidak akan merasakan kemarahan saya. Petik 2. Kelompok itu menghela nafas lega mendengar kata-kata Jiang Chen. Sementara itu, ketegangan memuncak antara empat binatang surgawi dan Forefather Silverage. Binatang surgawi menarik bergerak untuk menghadapi pukulan kematian dan menyerang nenek moyang iblis tanpa henti. Silverage terpaksa mundur, tetapi dia berhasil selamat dari gelombang serangan tanpa cedera fatal. Setan itu adalah binatang yang sesat, Tuan Muda Chen. Setan emas memang suku yang paling merepotkan. Kembali di zaman kuno, banyak pembudidaya manusia mati di tangan mereka. Hawa dingin merambat ke tulang belakang Xia Tianzhe dan kulit kepalanya berdenyut mati rasa. Jika itu dia melawan iblis emas, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Kecuali dia bisa mendominasi iblis dengan kekuatan kasar, tidak mungkin dia bisa menang. Jiang Chen terkekeh. Mari kita selesaikan ini dengan. Kami tidak punya waktu untuk disiasiakan. Petik 2. Dia terbang menuju kelompok yang bertempur dalam sekejap cahaya. Apa yang kamu lakukan, Tuan Muda Chen? Xia Tianzhe mulai. Dia pikir Tuan Muda akan bergabung dengan pertarungan sendiri, yang tidak bijaksana. Jiang Chen tersenyum dan memanifestasikan salah satu benda yang tersegel dalam kesadarannya, tali naga sejati dari air dan api. Ia memiliki kekuatan air dan api, dan kekuatan menahannya sangat kuat. Tidak ada satupun dari lima elemen yang tidak dapat ditahan oleh tali di dalam tiga alam. Jiang Chen melonjak ke langit dan membuat segel untuk mengaktifkan tali, yang terdiri dari ujung merah berapi dan ujung biru tua, membuat garis melengkung yang aneh. Suara mendesing. Tali itu melesat menembus langit seperti sepasang naga. Itu mencapai Forefather Silverage dalam sekejap. Setan telah mundur dari empat binatang suci. Dia tidak berpikir terlalu banyak ketika dia melihat cahaya aneh dan menyerang dengan pedangnya. Kesal. Apa yang membuat tali air dan api naga sejati unik adalah bentuknya. Itu dipisahkan menjadi seutas api dan satu air sebelum terbang di arah yang berlawanan. Bab 2205 banding 2205. Forefather Silverage tidak tahu kekuatan sebenarnya dari tali air dan api naga sejati. Dia mencibir dan mengabaikan tali ketika itu datang padanya dengan serangan air dan api. Binatang-binatang suci sudah menyerangnya dengan dua elemen tetapi tidak berhasil. Upaya menyedihkan dari tali itu tidak seberapa. Dia tidak bisa diganggu dengan itu. Itu akan berubah menjadi keputusan paling bodoh dalam hidupnya. Ketika dia melihat sesuatu yang salah, rope naga sejati telah melilit di sekitarnya delapan kali. Bahkan dia tidak bisa memaksakan jalan keluar dari kendala. Dia berjuang sekuat tenaga, berusaha memotong tali dengan energi tajam yang terpancar dari tubuhnya. Itu semua terbukti sia-sia. Tubuh iblis emas mungkin tidak bisa ditembus, tetapi tali naga sejati dari air dan api sama-sama tangguh. Itu tidak akan dihancurkan oleh pisau biasa. Tentu saja, leluhur iblis biasa tidak akan bisa menghancurkan benda yang dipalsukan oleh kaisar langit. Semakin dia berjuang, semakin cepat dan semakin sulit tali melilitnya. Kakinya pertama-tama terperangkap, kemudian pinggangnya dan kedua tangannya. Pada akhirnya, Silverage diikat seperti binatang. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Silverage membelalakkan matanya, akhirnya, sedikit rasa takut mewarnai ekspresi garangnya. Dia mungkin tidak bisa dibunuh dalam pertempuran, tetapi sebagai tawanan, dia bisa terbunuh sama seperti siapapun. Sebuah jimat tunggal akan cukup untuk menekan perlawanan fisik. Lalu tidak ada yang bisa dia lakukan selain menjadi domba untuk disembelih. Jiang Chen berjalan mendekatinya, berseri-seri. Setan emas memang pejuang jarak dekat terbaik di antara setan. Selain iblis celestial, iblis emas harus dianggap sebagai suku terkuat. Petik 2 Silverage mencibir, matanya menyala karena kebencian. Dia kalah. Bahkan jika tatapannya cukup tajam untuk membunuh, itu tidak akan mengubah apapun. Jiang Chen melirik acuh tak acuh pada buruannya. Memelototiku tidak akan membantu. Setan emas itu kuat, tapi aku tidak pernah menganggapmu sebagai ancaman. Saya tahu Anda menolak untuk menerima kekalahan Anda, tetapi nasib Anda kacau. Anda adalah tawanan saya. Kami telah membunuh temanmu. Petik 2 Old Sadoles yang harus disalahkan atas, rencana cerdiknya, sembur Silverage. Jika kita mengambil inisiatif untuk menyerangmu secara langsung, aku tidak akan pernah harus mengalami penghinaan seperti itu. Petik 2 Jiang Chen tertawa. Kamu tidak bisa menang dengan menyergapku, dan kamu akan berbaris sampai mati jika kamu melakukan serangan frontal. Jangan coba bicara sendiri. Petik 2 Silverage tidak yakin. Kamu manusia tercelah selalu mengandalkan skema. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang jika kita bertarung secara adil dan langsung. Jiang Chen mengangkat bahu. Surga itu adil. Anda diberi kekuatan fisik yang hebat dan garis keturunan yang kuat. Tentu, Anda tidak akan secerdas itu. Petik 2 Iblis bukanlah orang bodoh, dan mereka licik dengan caranya sendiri. Namun, dibandingkan dengan manusia, mereka tidak sestrategis atau searif. Seperti yang dikatakan Jiang Chen, surga itu adil. Jika iblis sepintar mereka kuat, mustahil untuk menghentikan mereka. Silverage telah ditangkap, dan iblis lainnya dibantai. Jiang Chen mengumpulkan semua orang dan menyatakan, kami telah memenangkan pertarungan ini, orang-orang, tetapi pasukan iblis masih di luar permajaan. Hanya beberapa boneka setan yang terpisah dari pasukan utama dan menyerang kami. Kami akan naik momentum ini dan menyerang pasukan, menghilangkan semuanya. Petik 2 Bunuh, bunuh, bunuh. Pertempuran telah membuat semua orang gusar. Iblis tidak terkalahkan seperti yang seharusnya. Manusia sangat ingin bertarung, dan moral mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Old Ding, jangan berusaha menghubungi peremajaan dan menyuruh mereka bekerja dengan kami dari dalam untuk membunuh iblis. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Petik 2 Dimengerti, Warden Ding merespons dengan gembira. Dia merasa putus asa ketika dia memohon bantuan Jiang Chen, dan tidak menyangka mereka bisa menyelamatkan peremajaan. Yang mengejutkannya, Tuan Muda itu tidak hanya membalikkan arus, tetapi melakukannya dengan penuh percaya diri. Dia telah membunuh dua nenek moyang iblis, menangkap satu, dan mengambil boneka kerajaan. Banyak dewa setengah dewa juga telah ditangani. Penggarap iblis terkenal sulit dikalahkan. Dua manusia mungkin tidak bisa memenangkan pertarungan melawan satu iblis dengan level yang sama. Namun Tuan Muda telah mempertahankan tanah melawan iblis. Bahkan, dia bisa mendapatkan di atas angin dan membunuh boneka itu. Ini merasuki keyakinan yang tertanam dalam pikiran Warden Ding. Iblis bisa dikalahkan dan dibunuh. Seseorang harus menjadi lebih kuat dan lebih ganas. Binatang-binatang suci adalah contoh yang baik. Rencana Jiang Chen memungkinkan mereka untuk menangkap setan dengan mengejutkan, dan mereka menang melalui kekuatan yang lebih tinggi. Peremajaan tergetar ketika mereka menerima pesan rahasia bahwa Jiang Chen telah tiba dan membunuh nenek moyang iblis. Mereka menendang kekacauan dari dalam sementara kelompok Jiang Chen menyerbu masuk dan mengepung iblis yang tersisa. Bahkan tanpa pemimpin mereka, iblis adalah musuh yang tangguh. Jika bukan karena keuntungan yang diberikan oleh sejumlah pembudidaya surgawi di pihak Jiang Chen, akan ada korban yang mengerikan. Seperti itu, peremajaan dan tritalen masih membayar harga yang mahal. Jiang Chen menyingkap setiap iblis dengan grit Veluryam Tor. Tidak peduli seberapa cepat mereka melarikan diri, mereka tidak bisa lepas dari cahaya dan kesadaran Jiang Chen. Tak satupun dari mereka yang selamat. Beberapa mencoba berbaur dengan para pembudidaya manusia dan terpapar oleh obor. Mereka diseret keluar dan dibunuh oleh gerombolan terdekat. Adalah dusta bahwa iblis tidak dapat dibunuh. Tidak ada makhluk yang benar-benar abadi. Pertempuran menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya iblis sebagai suatu ras. Mereka mampu merebut peremajaan dan menghancurkannya beberapa kali dengan kelompok sekecil itu. Namun dengan kekuatan yang cukup, manusia bisa mengalahkan setan dengan tanah longsor dan melenyapkan mereka semua. Ini akan turun dalam sejarah sebagai pertempuran paling penting dan katarsis melawan setan di miriat abis. Semua orang di peremajaan gembira dengan semangat tinggi. Beberapa setan yang masih hidup telah ditangkap hidup-hidup. Jiang Chen akan menginterogasi mereka secara pribadi untuk mengetahui rencana setan di miriat abis. Sekelompok iblis telah ditangani, tetapi kerugiannya mungkin tidak signifikan untuk balapan secara keseluruhan. Bab 2206 banding 2206 Tidak setiap pion iblis tidak takut mati seperti atasan mereka. Setelah sedikit interogasi, Jiang Chen berhasil mengumpulkan beberapa informasi tangensial. Secara alami, prajurit infanteri tidak mengetahui rahasia yang lebih penting. Dia hanya menemukan versi kebenaran yang tidak jelas, bahwa beberapa iblis surgawi yang penting telah mengeluarkan perintah agar iblis bekerja bersama, tanpa pertikaian yang diizinkan sama sekali. Namaku diketahui oleh nenek moyang iblis surgawi, kalau begitu. Jiang Chen telah membunuh sejumlah nenek moyang iblis di wilayah manusia, tetapi setan surga tidak bisa tahu tentang itu. Mungkin eksploitasi di miriat abis terlalu mencolok. Bahkan nenek moyang iblis celestial telah memperhatikan. Atau mungkin itu pertarungannya melawan Old Lightford. Aku tidak yakin apakah akan memberi selamat atau bersimpati denganmu. Jika Anda menjadi sasaran nenek moyang iblis celestial. Itu memang berita buruk. Xia Tianzhe tampak agak sedih. Itu telah menyebabkan Dewa Besar Veluriam dan sejumlah rekannya yang dulu hidup mereka untuk menyegel leluhur-leluhur iblis surgawi. Jiang Chen dapat membunuh nenek moyang suku-suku iblis lainnya dengan strategi, tetapi tidak ada rencana yang akan berhasil melawan iblis celestial. Mereka terlalu kuat. Bahkan Great Divine Veluriam belum bisa memenangkan satu lawan satu. Skema tidak banyak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut. Jiang Chen tetap tak kenal takut, namun. Iya, leluhur iblis celestial itu sangat kuat, tetapi itu adalah asumsi yang sangat aman bahwa ia telah dilemahkan oleh Metrae Great Divine Veluriam. Kenapa dia mengirim yang lain? Waktu dan kecepatan adalah hal yang paling penting. Nenek moyang celestial membutuhkan waktu untuk pulih, dan Jiang Chen tidak akan menunggu sampai itu terjadi. Tuhan muda itu yakin akan kecepatan kultifasinya sendiri. Selain itu, dia tahu bahwa perlindungan ayahnya, Kaisar Surgawi, ada bersamanya. Apakah nenek moyang selestial iblis lebih kuat dari seorang Kaisar Selestial? Yang terakhir bisa menghancurkan bekas di telapak tangannya. Kakak sia, nenek moyang iblis surgawi itu kuat, tetapi Anda tidak perlu takut. Dia pasti belum pulih ke kekuatan puncak. Kita tidak akan duduk dan menunggu dia datang menemukan kita. Kita hanya perlu mengurangi antek-anteknya untuk menjadikannya bebek duduk. Petik 2. Membunuh antek-anteknya tidak akan mudah, desah siatianze. Tentu, tapi kita sudah berada di jalan yang benar, eh. Kami telah membunuh beberapa nenek moyang iblis sejauh ini. Petik 2. Termasuk Lightford, Jiang Chen sudah membunuh lima leluhur iblis. Satu lagi ada di tahanannya. Itu adalah rekor yang mengesankan, untuk sedikitnya. Jika dia bisa melanjutkan dengan kecepatan ini, jumlah nenek moyang iblis akan sangat berkurang. Perang kuno tidak diragukan lagi telah mengurus sebagian besar dari mereka. Tidak akan ada terlalu banyak di sekitar saat ini di tempat pertama. Pengurangan kekuatan iblis adalah permanen dengan setiap pembunuhan. Kami memang membunuh beberapa leluhur, desah siatianze, tetapi dua yang kami singkirkan dalam domain manusia belum terbebas dari segel mereka. Hari ini, kami mendapat dua tetes lagi. Keberuntungan benar-benar merupakan faktor. Petik 2. Bagaimana dengan nenek moyang iblis emas? Jiang Chen tidak setuju. Kami menang melawannya, tetapi kami perlu mengirim banyak ahli untuk melakukannya, siatianze terus mengurangi antusiasme pemuda itu. Kamu ada benarnya, tapi iblis-iblis itu akan melemah dengan setiap pembunuhan bagaimanapun juga. Petik 2. Jika iblis-iblis itu menyadari betapa sulitnya kamu berurusan, kamu akan lebih sulit membunuh mereka lagi. Aman untuk mengasumsikan bahwa nenek moyang iblis selestial akan memerintahkan suku-suku iblis lainnya untuk bergerak melawan Anda, dan juga berpotensi ahli dari keturunannya sendiri. Petik 2. Ini adalah masalah siatianze. Jiang Chen mengangkat bahu. Biarkan mereka datang. Orang lain mungkin takut pada setan, tetapi bukan saya. Petik 2. Siatianze berkedip. Aku tidak yakin mengapa, tapi aku merasa kamu sudah memahami mereka secara mendalam. Anda tampaknya tahu semua sifat dan sifat mereka. Anda tidak berpartisipasi dalam perang pemetrayan iblis kuno. Anda juga tidak pernah benar-benar berkenalan dengan banyak orang. Bagaimana Anda bisa tahu begitu banyak? Apakah pengetahuan itu muncul dalam pikiran Anda sepenuhnya terbentuk? Memang? Jiang Chen tertawa. Sejenak kaget, siatianze teringat sesuatu. Itu benar? Kamu adalah dewa yang bereinkarnasi? Bukan. Anda bukan eksistensi biasa dalam kehidupan masa lalu Anda, kalau begitu. Tidak banyak dewa yang memiliki pengetahuan tentang setan. Anda pasti seseorang yang sangat penting. Petik 2. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tahu betul siapa dia dalam kehidupan masa lalunya, tetapi tidak bisa mengatakan itu pada siatianze. Aku telah menemukan setan selestial, darah, monster, yin, bayangan, bersayap, dan emas sejauh ini. Mungkin setan kayu harus ditambahkan secara tangensial ke dalam daftar juga. Hanya titan dan setan api yang tersisa. Setan titan mirip dengan golem batu purba dalam banyak hal, meskipun mereka memiliki semangat perang yang sama seperti setan emas. Selain itu, mereka benar-benar setia kepada setan-setan langit, kualitas luar biasa di antara suku-suku. Petik 2. Itulah yang diingat Jiang Chen tentang mereka. Adapun iblis api, dia tidak memiliki banyak kesan dari mereka dari kehidupan masa lalunya. Namun, nama mereka cukup terbuka, mereka adalah para pembudidaya setan yang secara alami memiliki ketertarikan pada api. Keahlian mereka di bidang tidak mungkin dibandingkan dengan Vermilion Bird. Apakah kamu pernah melawan iblis darah juga? Xia Tianzhe bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiang Chen ingat pertempurannya melawan Blood Emperor Blood Malpha. Dia tidak keluar dengan baik sama sekali. Bahkan sekarang, kekuatan kaisar iblis tampak mengerikan. Setan darah lebih dekat dengan iblis setan dalam taktik, tetapi mereka haus darah dengan cara yang tidak dilakukan setan iblis. Dia menceritakan pertemuannya kemarin dengan Xia Tianzhe. Setan darah sama mahalnya dengan tipuan seperti setan yin, tetapi bisa mencemari darah sama efektifnya dengan setan kayu. Seorang pembudidaya ternoda segera dikonversi ke pihak mereka, kata Xia Tianzhe. Bab 2207 banding 2207. Jiang Chen sangat menyadari hal ini. Blood Malpha telah menarik sejumlah penyembah gila ke sisinya, di antara mereka adalah penguasa dari Emerald Veranda yang agung. Setan darah mungkin adalah suku iblis yang paling invasif. Gumpalan darah saja sudah cukup untuk mengubah siapapun menjadi salah satu budak mereka. Yang lebih menakutkan lagi adalah kesulitan mendeteksi dali mereka. Setan darah suka mengubah diri mereka menjadi awan besar kabut merah, menginfeksi pembudidaya tanpa disadari tanpa suara. Mereka adalah saudara-saudara mereka yang paling sakit kepala. Siapapun yang berasimilasi langsung membuang asosiasi masa lalunya untuk master iblis darahnya. Masing-masing dari sepuluh suku iblis itu unik dan merepotkan dengan caranya sendiri. Jiang Chen berhasil mengekstraksi lebih banyak informasi dari bawahan iblis. Sepotong informasi, yang berkaitan dengan setan kayu, sedikit mengganggunya. Dia telah menemukan parasit mereka jauh di Velurium Capital, dan telah memperbaiki beberapa varietas pil untuk melawan mereka sebagai hasilnya pada saat itu. Menurut sumbernya, iblis-iblis kayu sekarang membidik ke sepuluh tanah suci. Ini mengerikan. Obat penawarnya telah menyebar jauh dan luas ke seluruh wilayah manusia, tetapi miriat Abyss Island adalah cerita yang berbeda. Bahkan tanah suci abadi tidak memiliki obat ini. Untuk sesaat, dia menjadi agak khawatir. Apifus Dawn dan Dragon Whisker Water adalah dua harta yang paling efektif dalam menangkal setan kayu. Jiang Chen punya banyak yang terakhir. Darah panjang Xiaoxuan sangat murni, yang berarti bahwa ludahnya secara alami meludah setan kayu. Namun, karena naga itu ada di Winterdrao sekarang, dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah tanah suci abadi. Lebih penting lagi, iblis ada di mana-mana di miriat Abyss. Bahkan Jiang Chen tidak akan dapat melakukan perjalanan tanpa terhalang ketujuannya. Mengapa kamu begitu tidak bahagia, Tuan Muda Chen? Tanya Xia Tianzee. Kamu seharusnya senang dengan kemenangan kita baru-baru ini. Petik 2 Pria muda itu menghela nafas pelan, lalu menyampaikan kekhawatirannya kepada Xia Tianzee. Penasihat tua itu terkeke ketika pembawaan mudanya selesai. Miriat Abyss tidak pernah bisa diandalkan. Kelangsungan hidupnya tidak akan terlalu penting dalam skema besar. Mengapa kondisinya harus mengganggu Anda? Ekspresi Jiang Chen menjadi gelap. Kamu sangat salah jika itu yang kamu pikirkan, Kakak Xia. Sebagian besar di miriat Abyss adalah keturunan dari desertir kuno, tetapi sepuluh tanah suci memiliki koneksi historis yang tak terbantahkan dengan sepuluh pemimpin lama. Mereka telah berkontribusi banyak pada stabilitas abyss surgawi. Jika bukan karena upaya mereka di medan perang of world selama bertahun-tahun, benua kita akan diserbu sejak lama. Petik 2 Jadi, apa yang Anda sarankan? Xia Tianzhe menghela nafas dan tidak menyangkal kebenaran dari apa yang dia dengar. Domain manusia baru saja melakukan tindakannya sendiri. Haruskah kita pergi memperkuat tanah suci secara massal? Anda tidak akan menghadapi Light Vertua saja kali ini, tetapi ke sepuluh suku. Petik 2 Petik 2 Aha, Jiang Chen menamparkan pahanya. Ya, peremajaan memiliki formasi transportasi. Saya bisa memanfaatkannya. Dia menuju ke arahnya begitu dia mengatakan ini. Peremajaan mematuhi setiap perintah Jiang Chen, tentu saja. Saat ini, mereka hanya bisa melihat kekuatannya yang luar biasa, dan pemuda itu telah menyelamatkan hidup mereka selain itu. Formasi transportasi diaktifkan segera, menghubungkan dengan tanah suci abadi. Eternal terlibat dalam kesulitannya sendiri. Itu mendapat sedikit keuntungan dari pertempuran terakhir dengan Old Light Vert, setelah diberi tiga dewa bawahan lelaki tua itu. Itu adalah vaksi yang sangat kuat saat ini. Pendakian yang menakjubkan dari Penatua Zijumin pada keilahian beberapa tahun yang lalu telah memberikan kontribusi lebih jauh terhadap itu, dia sekarang adalah rekan leluhur Eternal. Meskipun demikian, Eternal tidak bisa bersikap optimis tentang posisinya sendiri. Sepuluh tahun yang dihabiskan Jiang Chen di balik pintu tertutup telah menyaksikan krisis iblis yang serius di miriat abis. Formasi besar pengurungan jiwa surgawi telah melarang iblis dari wilayah manusia, yang telah memaksa mereka untuk merekrut dari domain sekitarnya dan menemukan rute lain masuk. Itu membawa pergerakan mereka ke miriat abis melalui sejumlah formasi transportasi yang terhubung. Ancaman iblis dengan cepat menerapkan sejumlah besar tekanan pada miriat abis dalam beberapa tahun singkat. Meskipun Eternal tidak berada di garis depan serangan iblis, setan tahu bahwa itu adalah pemimpin de facto pulau. Dengan demikian, gerombolan mereka menyerang tanah suci tanpa akhir. Tanah suci abadi-abadi dibebani oleh tanggung jawab. Nenek moyang tetap di medan perang off-world masih, sementara Zijumin membela tanah suci yang tepat. Dewa lain, salah satu tawanan dari Lightford, tetap di bawah perintah Zijumin di Eternal juga. Perdana pertama juga hadir. Akhir-akhir ini, situasi di miriat abis semakin buruk. Hanya ada dua jenis berita, buruk dan buruk. Sekutu dekat Eternal, Abisal Secretland, telah menderita serangan iblis berskala besar dengan cara yang hampir luar biasa. Banyak eksekutifnya telah menjadi mangsa subversi setan dari varietas beracun. Gejalanya aneh dan aneh, dan pil konvensional serta obat herbal gagal. Abisal hancur hanya dalam beberapa bulan. Eternal merasakan sengatan di kejauhan. Tanah suci Abisal yang hebat telah selesai dibangun, tanpa ada satu kesempatan pun untuk meminta bantuan. Ini adalah pertama kalinya Zijumin merasa sangat bermasalah setelah menerobos keilahian. For a father Ziju, para penyintas yang sehat dari Abisal telah berhasil menembus blokade mereka. Mereka berencana untuk bergabung dengan Eternal. Haruskah kita menerimanya atau tidak? Perdana pertama merasa gelisah karena gencarnya urusan baru-baru ini. Abisal adalah salah satu sekutu terdekat Eternal. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengizinkan suaka yang selamat. Tetapi bagaimana jika sumber racun disembunyikan di antara para pengungsi? Jika itu masalahnya, bukankah Eternal juga akan terinfeksi? Secara alami, Marsial juga mengalami banyak tekanan. Ancaman iblis ada di depan pintu mereka. Bab 2208 banding 2208. Eternal, Marsial, dan Abisal, tiga negeri suci ini membentuk segitiga yang memungkinkan dua titik untuk membantu yang ketiga. Namun, Abisal kini telah jatuh. Jika Marsial jatuh juga, Eternal tidak akan lagi memiliki bantuan luar di dekatnya. Itu akan menjadi kota yang terdampar di belakang garis musuh, dan tekanan padanya akan langsung berlipat ganda. Dengan segitiga yang utuh, tiga tanah suci yang membentuknya setidaknya bisa saling mendukung. Memikirkan semua hal ini membuat kepala Ziju Min berputar. Status leluhurnya adalah hasil dari promosi yang cepat, dan dia belum memiliki wewenang untuk mencocokkan. Saat-saat seperti ini menguji kemampuannya. Dia sangat merindukan Jiang Chen sekarang. Jika pemuda itu ada di sini, segalanya tidak akan seburuk itu. Tindakan pencegahan terhadap iblis akan sudah diambil juga, tidak diragukan lagi. Ketika dia berunding tanpa banyak petunjuk, sebuah pesan mendesak datang dari formasi tanah suci yang sesuai. Komunikasi dari Kepulauan Peremajaan yang jauh, dilaporkan berhubungan dengan Tuan Muda Jiang Chen. Ziju Min berlari ke formasi komunikasi dengan sesegera mungkin yang bisa dikerahkannya. Sebuah gambar muncul di dalam yang perlahan diklarifikasi dari waktu ke waktu, mendapatkan definisi saat Jiang Chen menyuntikkan energi roh. Tuan Muda Chen, Ziju Min sangat gembira. Penatua Ziju, ah, tunggu, nenek moyang Ziju, senyum tergantung di wajah Jiang Chen. Wajahnya yang percaya diri sepertinya tidak pernah kehilangan optimismenya, terlepas dari kesulitan yang dia hadapi. Tolong jangan panggil aku seperti itu, Tuan Muda Chen, Desah Ziju Min. Posisi saya sebagai nenek moyang adalah sepenuhnya milik Anda. Kesulitan dari keadaan kita saat ini telah membuat saya berharap untuk Anda. Saya tidak berharap Anda menelepon tepat ketika saya melakukannya. Sudah lebih dari satu dekade sejak terakhir kami bertemu. Saya kira formasi hebat jiwa surgawi aktif sekali lagi dalam wilayah manusia, benar. Petik 2. Iya, sayangnya, invasi iblis telah dimulai juga. Nenek moyang Ziju, fakta kamu masih di sini berarti eternal aman untuk saat ini, iya. Petik 2. Untuk sekarang, Ziju Min tersenyum kecut. Aku tidak yakin berapa lama kita bisa bertahan di sini. Petik 2. Dia menceritakan seluruh situasi kepada Jiang Chen, terutama apa yang terjadi pada Tanah Suci Abisal. Pria muda itu memucat saat mendengarnya. Seperti yang diharapkan, iblis-iblis kayu itu mendatangkan malapetaka. Tuan Muda Chen, apakah setan benar-benar menakutkan? Mereka telah menaklukkan setengah dari miriat abis dalam waktu singkat. Petik 2. Tentu, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Mereka tidak akan begitu terkenal dan menakutkan di pesawat surga jika tidak. Jiang Chen memberi perlombaan ulasan yang tinggi. Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa mereka jauh dari tak terkalahkan. Kami telah bertarung berkali-kali selama belasan tahun sejak kepergian kami. Lebih dari lima leluhur iblis telah jatuh di bawah pedang kita. Panen yang benar, atau jadi saya memahaminya. Petik 2. Ziju Min sangat terkejut. Nenek moyang iblis semua adalah pembudidaya alam surgawi. Lebih dari lima. Itu benar-benar mengejutkan untuk didengar. Kekuatan miriat abis saja tidak akan cukup untuk membunuh satupun. Setelah semua, kekuatan utama tanah suci masih terikat di medan perang off-world. Tuan Muda Chen, sekarang domain manusia aman. Miriat abis dalam kondisi yang mengerikan. Jika Anda punya waktu dan kecenderungan. Ziju Min ragu-ragu. Sekarang bukan saatnya untuk merebut kembali miriat abis secara keseluruhan. Saya sangat percaya bahwa tempat ini akan menjadi medan perang utama untuk memusnahkan setan. Domain manusia, di sisi lain, akan tetap sebagai basis operasi yang aman yang harus dipertahankan dengan segala cara. Pendapat saya adalah bahwa tanah suci tidak akan bertahan lebih lama. Anda harus bersiap untuk mundur kapan saja. Tentu saja, saya ragu iblis akan menyerang ahli Anda di medan perang off-world. Mereka tidak ingin penjajah dan bajak laut asing mencuri sepotong kue mereka. Petik 2. Jiang Chen secara akurat memprediksi pendapat iblis yang berlaku. Mundur. Ziju Min menangis. Aku tahu miriat abis adalah tempat yang besar, tapi kemana kita harus mundur. Dari mana asal sepuluh negeri suci ini? Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Sudah waktunya bagimu untuk pulang. Misi tanah suci mungkin akan mencapai kesimpulan segera. Petik 2. Rumah. Kembali ke domain manusia. Ziju Min terkesiap. Tapi bagaimana dengan energi roh tipis di sana? Apakah tanah suci dapat bertahan? Petik 2. Domain manusia benar-benar berbeda dari dulu. Tertawa Jiang Chen. Apa yang kamu ketahui tentang itu berakar kuat di masa lalu? Sekarang setelah Fenaroh telah pulih, kita berada di jalan menuju kemakmuran kuno kita. Biarkan itu tidak menjadi hambatan bagi pikiran Anda, Nenek Moyang Ziju. Petik 2. Sungguh. Ziju Min sangat gembira. Itu berita bagus. Petik 2. Oh, tentu saja. Jawab Jiang Chen serius. Domain manusia adalah nomor satu dalam daftar prioritas setan. Mereka telah menyerang miriat abis hanya karena keinginan untuk meluncurkan landasan. Karena itu, saya tidak punya alasan untuk meninggalkan tempat ini pada level taktis. Petik 2. Yah, Marsial dalam situasi genting seperti ini. Jika Anda bisa menyelamatkan. Dengarkan aku. Abisal kemungkinan besar menderita parasit beracun iblis kayu. Pil spesial saya luar biasa dalam menolaknya, tetapi api fesdaun atau dragon whisker water akan mencukupi juga. Petik 2. Setan-setan kayu. Ziju Min tampak agak bingung. Dia tidak tahu banyak tentang setan. Iya, setan kayu adalah pejuang biasa, tetapi penguasa serangga parasit. Sama seperti setiap jenis iblis lainnya, mereka sulit dihadapi dengan cara mereka sendiri. Anda harus berhati-hati saat menghadapinya. Petik 2. Abadi tidak memiliki hal-hal itu, tetapi saya percaya bahwa negara dewa Sunrise memiliki kekayaan api yang Anda sebutkan. Penyebutan itu telah menguras ingatan Ziju Min. Kalau begitu segera hubungi Sunrise. Kita harus memegang tempat di mana api fesdaun diproduksi, kemudian mengumpulkan api sebagai persiapan menghadapi setan kayu. Dengan itu di tangan, merawat mereka akan sepele, perintah Jiang Chen. Aku akan mulai memperbaiki sejumlah besar pil segera. Ketika saatnya tiba, saya akan mengirimkannya ke Abisal. Petik 2. Aku mohon bantuanmu, Tuan Muda Chen, dalam membantu Tanah Suci Abisal. Demi aku, jika tidak ada yang lain. Ada nada memohon dalam nada bicara Ziju Min. Jangan khawatir. Ketika saatnya tiba, saya akan berperang dan mendaratkan pukulan pedas terhadap iblis. Teman saya, harap bersabar sementara saya memberi tahu Anda tentang kekuatan dan kelemahan 10 suku iblis. Banyak dari faksi miriat Abis tidak memiliki pemahaman dasar tentang apa yang bisa dilakukan setan. Ini adalah alasan penting untuk kegagalan berturut-turut mereka. Udara misteri di sekitar setan dan kehasan mereka adalah komponen penting dari kekuatan mereka. Jika umat manusia dapat memahami setan dengan segala cara yang ada, menghasilkan strategi melawan dalam proses, mereka tidak akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Jiang Chen adalah salah satu orang paling berpengetahuan di sana. Ziju Min menggigil ketika pemuda itu memeriksa kualitas khusus masing-masing suku. Tidak ada suku yang dibuat untuk lawan yang mudah. Hanya keluasan dan kedalaman kemampuan Jiang Chen yang memungkinkannya menangani setan ini dengan mudah. Dia mungkin satu-satunya pria di dunia yang bisa memiliki keuntungan melawan iblis. Bab 2209 banding 2209 Jiang Chen dengan sabar menggambarkan sepuluh suku iblis kepada Ziju Min, berhenti hanya ketika dia yakin kenalan lamanya sepenuhnya memahami apa yang dikatakannya. Setan itu kuat, sarannya, tetapi mereka memiliki kelemahan fatal, mereka sangat tidak berpembawaan dan sangat miskin dalam reproduksi. Strategi yang mereka gunakan untuk menyerang berbagai pesawat adalah salah satu asimilasi garis keturunan, yang mengharuskan mereka untuk terus berperang untuk meningkatkan jumlah mereka. Sebagian besar waktu, boneka mereka yang melakukan pekerjaan kotor. Setan yang sebenarnya adalah elit dan jarang turun ke lapangan. Ketika mereka melakukannya, itu untuk pertempuran keras di depan. Jadi, setiap iblis berdarah murni yang kita bunuh adalah satu yang lebih sedikit untuk mereka. Hal yang sama berlaku untuk nenek moyang mereka. Ini terutama benar jika mereka tidak memiliki pasukan baru untuk menambah jumlah mereka. Petik 2 Ini adalah kerugian terbesar iblis. 200 ribu tahun di segel telah secara alami menghalangi prokreasi apapun. Setan yang hidup di masa sekarang adalah sisa-sisa dari zaman kuno. Bahkan, ada yang mati akibat berlalunya waktu. Oleh karena itu, jumlah setan di tanah manusia sangat tidak memadai bagi mereka untuk meluncurkan invasi habis-habisan. Itulah alasan ketepatan mereka saat ini. Miriat Abyss Island adalah contoh yang bagus untuk ini. Terlepas dari intrusi endemik mereka, mereka tidak sanggup bertarung di terlalu banyak front, apalagi menyerang 10 tanah suci sekaligus. Selain itu, Jiang Chen adalah orang yang paling mereka kenal. Namanya dikenal bahkan Nenek Moyang Iblis Celestial. Kata-kata dorongan Tuan Muda meringankan beban pada hati Ziju Min. Tenang, Nenek Moyang Ziju. Saya tidak bisa mengabaikan miriat abyss pada akhir hari. Selain itu, saya berjanji kepada leluhur yang terhormat bahwa saya akan mengubah situasi medan perang dunia luar. Saya harus melakukan semua ini selangkah demi selangkah, karena agak sulit untuk menyelesaikan semuanya dalam semalam. Petik 2. Jiang Chen tidak benar-benar takut berkelahi. Domain manusia tidak cukup stabil baginya untuk mengamuk melalui miriat abyss. Kehilangan markasnya akan membuat semua pekerjaannya di sini tidak berarti. Pembicaraan dengan Tuan Muda membentengi Ziju Min. Dia mengaktifkan formasi komunikasi dan segera menghubungi Sunrise Secret Land. Sunrise dan Radians memiliki sentimen hangat terhadap Eternal dan Jiang Chen setelah pertempuran di dekat Sun Plain dan melawan Lightford. Tanah suci dengan demikian sangat baik. Keduanya dilecehkan oleh setan juga, tetapi tanah mereka tetap aman. Sunrise dengan tegas menjamin bahwa sejumlah besar api fesdaun akan dikirimkan ke Eternal secara rahasia untuk upaya perang melawan setan kayu. Pada akhir hari, sepuluh tanah suci terhubung satu sama lain melalui aliansi. Penderitaan siapapun akan tercermin pada mereka semua. Karena itu, tidak ada alasan bagi Sunrise untuk menolak permintaan itu. Di dalam wilayah rahasia Divine Kashapa, An Kashapa saat ini memperlakukan sejumlah dewa pelarian lainnya dari penjara tanpa batas untuk makan malam. Dia telah mengunjungi dan berbicara dengan banyak dari mereka selama masa lalu, kejadian baru-baru ini di dunia luar membuatnya sangat cemas. Dia telah setuju untuk membantu Jiang Chen membujuk para dewa pengembara lainnya untuk bergabung dengan sisi manusia. Sejauh ini dua atau tiga dewa telah menyatakan persetujuan dengan pandangannya, tetapi sisanya masih tidak yakin. Namun, perkembangan baru mungkin meringankan upayanya yang persuasif. Karena itu, An Kashapa secara khusus mengundang sembilan dewa ke perjamuan di kediamannya. Dua atau tiga dari mereka hampir sama dengannya dalam hal kekuatan. Daois Kashapa, kamu tentu saja menjaga dirimu dengan baik. Tempat ini sangat terpencil sehingga Anda dapat menikmati kedamaian dan ketenangan sebanyak yang Anda suka. Ini perlindungan yang luar biasa dari dunia. Petik dua. Memang, saya sendiri sangat suka tempat seperti ini. Petik dua. Jika rekan-rekan Taoisku menikmati tempat ini, mengapa aku tidak memberikan hadiah itu kepadamu? An Kashapa tersenyum tipis. Ketika perang melanda kerajaan, tempat apa yang benar-benar aman bagi kita untuk berlindung? Sepatu besi demonkin sudah lama menginjak miriat abis. Perasaan damai dan tenang yang mungkin kita nikmati hanyalah hayalan. Petik dua. Ekspresi tamu makan malamnya membeku. Beberapa mengangguk sendiri secara rahasia, sementara yang lain tetap tidak terkesan. Rekan sekutu, iblis menyebabkan sedikit keributan, tapi aku ragu mereka akan dapat menemukan alam rahasia seperti ini. Lebih lanjut, kita tidak tertarik melawan mereka sekarang. Mengapa mereka berusaha memusnahkan kita? Mereka tidak ingin membuat musuh kita, bukan? Petik dua. Seorang Kashapa langsung terkekeh. Persepsi Anda tentang dunia menggelikan. Apakah ada kedamaian di antara manusia ketika mereka kekurangan kekuatan, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang setan? Setan sangat ambisius. Mereka menaklukkan semua yang mereka lihat. Mengapa mereka harus memberi kita kedamaian? Adalah naif membayangkan bahwa setan dapat hidup berdampingan dengan siapapun. Menyadari bahwa dia hanya membodohi dirinya sendiri, pembicara sebelumnya diam. Daois Kashapa? Apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Ya, kamu adalah kakak laki-laki kami. Kami ingin mendengar kebijaksanaan Anda. Petik dua. Kebijaksanaan apa yang saya miliki? An Kashapa tersenyum dengan tenang. Manusia dan iblis selalu berselisih satu sama lain. Entah berlutut sebagai budak, atau berdiri dan berjuang sampai akhir. Petik dua. Dia tegas dan jelas. Setan itu mendatangkan malapetaka di miriat abis sekarang. Ini bukan waktunya untuk diam. Dia perlu membuat hal-hal yang jelas dimengerti yang dia bisa. Tidak ada dewa manusia yang menghargai diri sendiri yang akan berlutut sebagai budak. Semua tamuan Kashapa adalah veteran perkelahian yang tak terhitung jumlahnya di penjara tanpa batas. Kata-kata surgawi Kashapa membangkitkan kepahlawanan internal mereka. Apa yang bisa dilakukan setan-setan itu sehingga kita tidak bisa? Kami akan memberikan semua yang kami punya. Seseorang berteriak. Kami selamat dari situasi setelah situasi mengerikan di penjara tanpa batas. Kami beruntung masih hidup sekarang. Jika penjara itu tidak bisa menekuk lutut kita, mengapa kita harus menekuknya ke setan? Setan itu kuat, tapi divine abis menang melawan mereka di zaman kuno, bukan? Jika kita bisa mengalahkan mereka sekali, kita bisa mengalahkan mereka dua kali. Kakak Kashapa, kami tepat di belakangmu. Mata Kashapa dengan serius menyapu meja di depannya. Matanya yang serba tahu menatap wajah para tamu, seolah ingin melihat ke dalam hati mereka juga. Dia membuka mulutnya setelah beberapa saat. Teman-teman, aku tidak tertarik memaksakan tanganmu. Jika Anda tertarik untuk melawan iblis, silakan tetap dan berani berperang dengan saya. Jika tidak, Anda tidak berkewajiban untuk tinggal. Saya tidak akan menyesali pilihan. Bab 2210 banding 2210. Tiga menolak proposal setelah ragu-ragu sesaat, tetapi enam kultifator ranah surgawi lainnya semua setuju untuk bergabung dengan Ankashapa. Yang terakhir telah mendapatkan persetujuan publik dengan perilakunya di penjara tanpa batas. Penolakannya yang setia untuk tunduk pada Lightford selama bertahun-tahun ini layak untuk dikagumi. Penggarap yang cerdas tahu bahwa semakin banyaknya penampakan iblis menandakan akhir dari hari-hari damai di benua itu. Semua orang akan terseret ke dalam kekacauan yang akan datang, mau atau tidak. Kemungkinan jalan ke depan dalam situasi seperti itu bukanlah ide yang buruk. Paling tidak, Ankashapa adalah pilar yang bisa mereka andalkan. Mereka menolak bergabung dengan Kam Lightford, tidak mau menjadi anjingnya dan melakukan pekerjaan kotornya. Ternyata, percikan rasa hormat dan integritas masih membakar hati mereka. Tapi aliansi yang berpusat di sekitar Ankaspaya adalah cerita yang berbeda. Mereka semua akan berada di kapal yang sama dengan seseorang seperti mereka. Semua orang sangat menyadari mereka tidak bisa menghadapi era kekacauan yang akan datang. Tidak ada yang akan lolos dari amarah iblis. Mereka akan dihilangkan atau diambil sebagai budak. Mengapa mereka harus menolak untuk bertindak sebagai anjing Lightford, hanya untuk menjadi boneka iblis? Secara keseluruhan, aliansi adalah sarana untuk bertahan hidup. Daois Kashyapa, kita semua terlibat bersama. Apakah kita akan berperang melawan setan? Tanya seorang pria dengan alis botak. Semua mata tertuju pada Ankaspaya, dengan penuh semangat menunggu rencananya. Yang terakhir menggelengkan kepalanya ringan. Itu tidak bijaksana mengingat kekuatan kita. Kita mungkin berhasil membunuh satu atau dua nenek moyang surgawi mereka jika kita bertindak bersama. Tetapi melawan cara iblis yang aneh dan menyeramkan, saya tidak memiliki jaminan penuh bahwa kita dapat membantai mereka semua. Petik 2. Apakah itu berarti kita tidak berdaya terlepas dari jumlah kita? Belum tentu. Mari kita mengunjungi seseorang terlebih dahulu sebelum kita menyatakan perang. Seorang Kashyapa tersenyum santai. Siapa? Jiang Chen. Divine Kashyapa mengucapkan nama itu dengan tegas. Jiang Chen. Kerumunan itu membeku sesaat, sebelum seseorang akhirnya bertanya, berkonflik, apakah maksudmu orang yang menumbangkan Lightford, Tuan Muda Tanah Suci yang abadi? Hal yang sama. Dari banyak sekali orang yang saya temui dalam hidup saya yang panjang, dia menonjol sebagai salah satu dari jenis di miriat abis island, bahkan mungkin seluruh benua. Dia mungkin menjadi tokoh kunci dalam perang yang akan datang. Mari kita berangkat ke wilayah manusia dan mencari nasihat bijaknya. Petik 2. Tapi, dia hanyalah seorang pemuda. Lightford diturunkan karena keberuntungan dan usaha banyak orang, bukan usahanya sendiri. Rekan Daois, mengingat usianya, apa yang akan dia ketahui tentang iblis? Petik 2. Beberapa tidak terlalu yakin dengan nilai Jiang Chen. Ankasyapa tertawa terbahak-bahak. Haha, kamu jelas tidak terlalu mengenalnya. Sebagai dewa yang bereinkarnasi, dia memahami mereka lebih baik daripada siapapun di benua ini. Ambil Lightford, misalnya. Siapa lagi yang tahu identitasnya selain Jiang Chen? Seberapa cepat anak tumbuh berbicara banyak tentang dirinya. Petik 2. Rekan seiman, jarang melihat Anda berbicara begitu tinggi tentang siapapun. Jiang Chen ini pasti seseorang yang spesial. Anda membuat kami semua penasaran sekarang. Petik 2. Cukup benar, tapi aku tidak tertarik untuk berurusan dengan sepuluh negeri suci yang besar. Petik 2. Ankasyapa tersenyum. Seberapa lama pengetahuanmu, dia meninggalkan tanah suci abadi, lebih dari sepuluh tahun yang lalu dan telah kembali ke wilayah manusia. Disitulah dia dilahirkan. Petik 2. Ah, mengapa tempat yang gelap itu? Tidakkah dia tahu pulau miryat abis sepuluh kali lebih baik untuk budidaya? Petik 2. Kasyapa mengangkat bahu. Anda mungkin tidak sadar bahwa ada formasi besar di sana yang disebut formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Ini penting untuk melawan iblis. Dia kembali tepat untuk memperbaikinya. Tampaknya berhasil, karena domain manusia tetap aman sejauh ini, dibandingkan dengan semua iblis yang merampas pulau miryat abis. Petik 2. Formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Apakah itu tangguh? Ini, itu bisa memadamkan seluruh ras iblis di zaman kuno jika bukan karena kelicikan setan. Itu bisa melindungi dan menyerang. Ketika dikepung, itu menjadi benteng yang tidak bisa ditembus melawan serangan setan dan menjaga mereka di luar perbatasan domain. Daya tarik yang tebal menyelimuti kata-kataankah siapa. Rekan-rekan taois, apa yang kita tunggu? Ayo berangkat segera. Petik 2. Ayo pergi, kita pergi. Aku ingin sekali melihat jenius macam apa yang bisa dikembangkan oleh domain manusia. Petik 2. Jiang Chen tinggal di Kepulauan Rejuvenation selama beberapa hari, mengawasi pemulihan kedua Kepulauan Rejuvenasi dan Kepulauan Tritalen. Kedua faksi ini tidak lagi memusuhi dia. Tentu saja, sebagian besar upaya rekonstruksi dipusatkan di Pulau Winterdrao. Pertahanannya jauh lebih unggul dari dua wilayah lainnya. Sebuah ciptaan master formasi hebat pacing, kekuatannya meningkat dari hari ke hari berkat usaha tuan muda, semakin dekat dengan kekuatan kuno. Tidak diragukan lagi, itu akan menjadi penting dalam perang yang akan datang, bahkan mungkin tempat untuk melindungi dengan segala cara. Karena itu, fortatifikasi harus terus dibangun kembali. Jika mereka dapat ditingkatkan kembali ke standar kuno mereka, Winterdrao akan menjadi tempat yang aman yang mampu menahan serangan gabungan dari beberapa leluhur iblis. Itu tidak menunjukkan semua kemungkinannya ketika diperintah oleh Rejuvenation Isles, dan perkembangannya sangat terhambat. Tapi sekarang, dengan tuan muda berada di pucuk pimpinan, pemahaman dan penguasaannya yang lebih dalam atas warisan pacing memberikan wawasan yang lebih baik tentang formasi Winterdrao, yang memungkinkannya untuk menarik lebih banyak kekuatan dari mereka. Proyek restorasi dinyatakan selesai sekitar tiga bulan kemudian. Dua saluran rahasia dan sementara untuk dua pulau lainnya juga telah dibangun. Berkat keajaiban formasi spasial, saluran ini mirip dengan formasi transportasi. Namun, mereka hanya digunakan sekali saja dan akan lenyap begitu tujuan mereka terpenuhi. Tidak ada kekuatan, tidak peduli seberapa hebat, akan dapat membongkar mereka kembali. Itu memungkinkan untuk mundur cepat ke Winterdrao jika dua pulau lainnya pernah kewalahan oleh serangan iblis. Jiang Chen sekali lagi menunjukkan ketelitian perencanaannya. BAP 2211 banding 2211 Di ujung lain formasi transportasi Winterdrao, Venerated Sky Soarer dan Celestial Cicada Court dengan cepat menyesuaikan satu sama lain. Su Huan Zen terlalu pintar untuk melewatkan kesempatan yang menakjubkan untuk sekte itu. Dia melakukan yang terbaik untuk mengesankan Sky Soarer. Dalam beberapa bulan singkat, yang terakhir sekarang memendam niat baik untuk sekte modern ini. Akibatnya, pengadilan perlahan-lahan mengasimilasi warisan kuno sekte Crimson Heavens Kuno, sementara Su Huan Zen mendapat persetujuan dari Sky Soarer dan Jiang Chen. Dia akan menganggap jubah nomor satu begitu tuan muda itu turun dari kursi sekte. Yang mulia Sky Soarer pada awalnya tidak yakin tentang kualifikasinya, tetapi setelah pengamatan yang panjang, ia dimenangkan oleh potensi besarnya dalam karisma dan bakat. Dia juga menerima beberapa penggarap untuk mengaktifkan kembali formasi besar pengurungan jiwa surgawi, tetapi Su Huan Zen tetap menjadi kandidat yang paling cocok dan sah sebagai penggantinya, menjadi yang paling berhasil dari banyak. Peristiwa berlangsung lancar setelah dia mendukungnya. Segera, berita menggemparkan menyebar ke seluruh wilayah manusia. Salah satu dari sepuluh vaksi terkemuka kuno, sekte Crimson Kuno Surgawi, telah menemukan penggantinya, dan akan dibangun kembali dengan Istana Cicada Celestial sebagai fondasinya. Sejauh, sekte terkemuka kuno, pergi, itu adalah salah satu yang paling luar biasa dan kuat dari banyak, tetapi semua orang mengerti apa artinya bahkan hanya memiliki gelar itu. Terlepas dari Istana Veluriam kuno, sekte Crimson Heavens kuno adalah sekte kuno pertama yang muncul kembali. Warisan seperti itu tidak bisa menahan rasa iri dari banyak vaksi manusia. Deklarasi Jiang Chen untuk mendukung pengadilan Cicada Surga segera diikuti. Sebagai perwakilan Istana Veluriam, ia berharap agar warisan membawa pengadilan ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk memuji mahkamah karena tidak pernah membuat gelombang selama tahun-tahun ini, ia juga memberikan banyak hadiah untuk membantu pembangunan kembali sekte kuno. Keruntuhan Crimson Heavens Dimet, Meraj Ripling secara alami harus diangkut. Yang mengejutkan Tuan Muda ini, warisan yang pernah ia peroleh dari sekte itu hanyalah yang dangkal. Warisan inti disembunyikan di dalam patung leluhur pendiri. Tapi itu semua masuk akal begitu dia memikirkannya. Apa yang diperolehnya jelas jauh dari standar vaksi terkemuka. Hanya warisan yang baru digali dan asli yang layak untuk nama yang begitu tinggi. Namun dia tidak merasakan kecemburuan. Sedikit yang dia peroleh sudah sangat membantu. Sebaliknya, dia menyerahkan kepada Sky Soarer dan Su Huan Zen juga banyak formasi yang diwarisi dari Pei Sing dan Sekte Bodhisattva Bumi. Selain Earthbot Satva Orb, dia memberi mereka hampir segalanya. Sebagai hasilnya, dua warisan formasi kuno yang besar menjadi milik Celestial Chichadakort, juga sebagai bagian dari ajaran Pei Sing. Ketika sampai pada formasi, Sekte Kuno Crimson Heavens yang baru sekarang telah mengalahkan mantan rekannya. Tetapi pada saat yang sama, tanpa bantuan tuan muda, warisan vaksi terkemuka seperti Sekte Bodhisattva Bumi sekarang hilang dari yang lain. Martial Secret Land milik Miriat Abyss tidak terkecuali, terlepas dari hubungannya dengan Sekte Kuno. Jiang Chen jauh dari idol sementara itu. Dia memeriksa boun dari steles dimanapun mereka berada. Dia memperkuat pertahanan, mengatur formasi, dan meningkatkan kewaspadaan. Domain manusia bergantung pada formasi besar pengurungan jiwa surgawi di Padanggurun yang sunyi untuk melindunginya dari invasi setan. Tetapi ada daerah lain di ujung lain dari domain, seperti yang ditempati oleh orang-orang liar yang tertanam atau suku Celestial Selatan. Sadar sukunya tidak bisa bersaing dengan manusia, Forefather M. Biteret Bambu telah menawarkan penyerahan sementara. Safage sekarang memberikan lapisan perlindungan ekstra untuk domain. Daripada memalsukan bambu pahit, Jiang Chen telah mengizinkannya untuk kembali dan memerintah sukunya, sehingga setidaknya bisa menjadi penyangga terhadap perampokan iblis yang akhirnya terjadi. Namun, suku Celestial Selatan adalah bahaya yang jauh lebih besar. Benar, dia telah memulihkan boun dari steles di perbatasan, tetapi tetap lemah dari kerusakan yang sebelumnya diderita. Dia jelas ingat bahwa Raja Iblis Surgawi telah melarikan diri ke suku Celestial Selatan dari tempat ini. Jika masalah muncul di masa depan, kemungkinan besar akan berasal dari ras itu. Untuk alasan itu, dia telah memerintahkan beberapa bawahan surgawi untuk menyusup ke wilayah ras itu. Namun, upaya pencarian rahasia yang berulang-ulang semuanya berakhir tidak membuahkan hasil. Raja Iblis tampaknya menghilang ke udara tipis. Tidak ada jejak kehancuran iblis yang terlihat di wilayah suku itu. Berbeda sekali dengan kebangkitan iblis besar-besaran di daerah penyegelan setan di hutan belantara yang terpencil, suku Celestial Selatan, seperti tanah yang diberkati tanpa setan, tetap tidak tersentuh. Apakah itu masuk akal? Perlombaan mungkin tidak sekuat umat manusia, tetapi tidak berarti kalau diabaikan oleh setan. Bagaimana mungkin sekarang bebas dari bayang-bayang mereka? Tentu saja, jika bertekad untuk bersembunyi, hampir tidak mungkin menemukan iblis tidak peduli seberapa dalam seseorang menggali, terutama ketika itu mengenai iblis surgawi. Jadi mendirikan formasi kuat di sisa-sisa Sekte Primo Sang dan mengencangkan pertahanan adalah semua yang bisa dilakukan Tuan Muda. Dia membuat dirinya sibuk, melakukan perjalanan bola bali antara wilayah manusia dan Winterdrao, mencatat situasi keseluruhan benua itu, ketika suatu hari, dia tiba-tiba menerima berita penting dari Winterdrao. Penggarap di luar pulau meminta audiensi dengannya. Xia Tianzhe sendiri bisa merasakan tekanan mengerikan yang berasal dari kelompok yang tangguh. Setiap anggota adalah dewa. Dia tidak takut pada mereka secara individual, tetapi dia tidak berani dengan terburu-buru membiarkan mereka sekaligus. Jiang Chen bergegas ke Winterdrao, tetapi tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat, yang mengejutkannya, seorang kenalan lama. Kunjungan tak terduga, divine kasyapa. Dalam rangka apa? Terlepas dari empat pelindung kasyapa, ia juga didampingi oleh enam pembudidaya lainnya saat ini, masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik. Bahkan Tuan Muda tidak bisa tetap acuh-ta'acuh terhadap barisan seperti itu. Jiang Chen, apakah Anda menerobos ke dunia surgawi? Mata kasyapa berkedip ketika dia menatap Tuan Muda itu dengan heran. Pria Muda itu tersenyum. Semoga beruntung. Saya kebetulan pada warisan Istana Veluriam Kuno dan menerobos ke alam surgawi tingkat ketiga dalam satu gerakan. Petik 2 Ketika suaranya jatuh, wajah-wajah para tamunya cukup indah untuk dilihat. Bab 2212 banding 2212. Apa maksudnya, menerobos dalam satu gerakan? Berapa banyak yang terjebak di ambang batas antara rana empirean puncak dan ranah surgawi? Seperti butiran pasir, para pembudidaya tak terhitung banyaknya, namun berapa banyak yang beruntung untuk menginjakan kaki melalui pintu keilahian. Bahkan angkasyapa dan sahabat-sahabat surgawinya, terlepas dari peluang ajaib yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh para pengamat, tidak berhasil melalui upaya mereka. Kualitas Jiang Chen ini, bahkan belum 20 tahun sejak saya terakhir melihatnya, tapi entah bagaimana, mencapai alam surgawi tingkat ketiga dalam satu gerakan. Lelucon macam apa ini? Seorang kasyapa sendiri hanya berada di alam surgawi tingkat ketiga, masih terjebak di ambang pintu menuju pertengahan surgawi. Dari teman-temannya, hanya dua yang tingkat ketiga, yang lain hanya tingkat pertama atau kedua. Divine kasyapa tetap terdiam untuk waktu yang lama sebelum menyunggingkan senyum. Baik, aku tahu kamu adalah anomali kultivasi saat kita bertemu. Sekarang Anda adalah makhluk aneh. Kata-kata tidak lagi mencukupi untuk menggambarkan Anda. Beberapa dari mereka yang mengikutinya ke sini sebelumnya meragukan tuan muda itu. Sebagai seorang kultivator belaka, dia pasti meminjam kekuatan orang lain untuk membuat apapun yang dia raih. Dalam hati mereka, mereka tidak mengakui tuan muda itu banyak. Tapi sekarang, meragukan dan meragukan mereka sepenuhnya-sepenuhnya. Untuk mencapai ranah surgawi tingkat ketiga dari ranah empirean dalam satu dekade adalah kemungkinan bagi kebanyakan orang. Bahkan, itu mungkin merupakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua itu sejak zaman kuno. Siapa yang meragukan orang seperti itu? Terbiasa dengan reaksi seperti itu, Jiang Chen tersenyum tipis. Divine kasyap ya, para tamu baik ini pasti teman dekatmu. Memang, mereka adalah sesama pengikut taoisme. Tuan-tuan, ini Jiang Chen yang sering saya sebutkan. Pria muda ini sangat menghargai pujian saya, bukan? Pria yang lebih tua itu terdengar senang dengan dirinya sendiri. Ditempa oleh penjara tanpa batas, para pembudidaya ini memiliki standar tinggi, tetapi jika ada seseorang yang layak dikagumi, pemuda ini adalah orang seperti itu. Bahkan Xia Tianzhe di sisinya adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Menilai dari kehadiran dan auranya, dia bisa menghancurkan siapapun di antara mereka. Namun sosok seperti itu berdiri di sisi tuan muda dengan sukarela, dengan mengakui yang terakhir sebagai tuannya. Sikapnya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Melihat mereka memandang Xia Tianzhe dengan gentar, Jiang Chen memperkenalkan sambil tersenyum, ini adalah Kakak Xia, seorang tokoh terkemuka dari Istana Veluriam kuno. Dia berpartisipasi dalam Perang Penyegelan Iblis Kuno, kemudian dimetraikan oleh Great Divine Veluriam. Tapi dia kembali di antara kita sekarang. Tuan-tuan, Anda harus saling mengenal. Petik 2. Kultifator Kerajaan Kuno. Wahyu itu adalah baut dari biru. Mereka memandang Xia Tianzhe dengan rasa hormat yang meningkat. Kakak Xia, ini Divine Kashapa, karena kebajikannya di antara para pembudidaya surgawi di Pulau Miriat Abis. Saya sangat mengaguminya. Petik 2. Xia Tianzhe mengangguk ringan. Memang, bakatmu lebih besar dari bakatku untuk mencapai levelmu di usiamu. Sangat nyaman untuk kamu tidak lahir di waktuku. Kami bisa menggunakan bantuanmu melawan iblis. Petik 2. Itu adalah pujian setinggi mungkin. Kashapa secara alami bangga, ia tidak memiliki apapun selain menghormati kekuatan besar kuno. Dipuji oleh senior-senior, titik, titik. Untuk pertama kali-kalinya, saya merasa tidak layak. Ini sudah lama menjadi penyesalanku. Kalau saja aku bisa mati melawan iblis saat itu. Xia Tianzhe tersenyum tipis. Perang itu memang spektakuler. Tapi perang yang mengalahkan iblis, perang pemusnahan iblis yang akan datang. Titik, titik. Mereka juga berhutang untuk menjadi luar biasa. Yakinlah, bakat Anda akan dimanfaatkan dengan baik. Petik 2. Dia kemudian melirik Jiang Chen. Tuan muda, temanmu ini memulai langkah dari keempat-keempat. Mungkin aku bisa memberikan dorongan-dorongan, selama teman ini mempercayaiku. Petik 2. Ankashapa tersenyum cerah, matanya berbinar. Rekan seiman, saya selalu mengagumi para kuno senior. Bagaimana aku tidak percaya padamu? Baiklah, serahkan saja. Saya berhutang Anda akan mencapai pertengahan surgawi dalam waktu satu bulan. Petik 2. Faktanya, kultifasi Ankashapa sudah cukup untuk tujuan itu. Tetapi tidak seperti para leluhurnya, ia hanya kekurangan bimbingan dari ajaran kuno mereka. Tidak disangka dia akan beruntung dengan kunjungan sederhana. Kesempatan yang tak terpikirkan membuat teman-teman Kashapa diam-diam iri. Percikan harapan juga bersinar di mata mereka sendiri. Ankashapa tersenyum. Ini semua teman saya. Teman Xia, jika Anda benar-benar memiliki metode ajaib, berbaiklah memotret dengan mereka juga. Petik 2. Tatapan Xia Tianzhe menyapu seluruh kelompok sebelum mengangguk. Anda masing-masing harus memiliki bakat dan kekayaan yang luar biasa dibandingkan dengan orang-orang sesaman Anda. Anda akan menjadi tokoh penting di era saya. Sangat Anda dilahirkan pada waktu yang salah. Saya dapat menawarkan beberapa saran tentang detail yang lebih baik, tetapi hasilnya akan tergantung pada keputusan Anda sendiri. Petik 2. Senior-senior itu tampak kasar di tepinya, tetapi ada kesadaran yang kuat yang terjalin dengan mengecewakannya. Dia bisa mengatakan bahwa kelompok miriat abis telah datang untuk menjawab panggilan surat panggilan Jiang Chen. Iya, Ankashapa jelas datang untuk mencari perlindungan dengan Tuan Muda itu, tetapi masih ada alasan lain. Karena itu, dia berbicara untuk menghilangkan rasa was-was mereka. Jiang Chen tersenyum santai. Semuanya, inisiasimu untuk mendapatkan bantuan pribadi Kakasya. Pada topik lain, define Kashapa. Anda pasti telah melihat beberapa situasi pada saat menuju ke sini. Bolehkah saya? Petik 2. Ankashapa menjawab dengan muram. Untuk topik yang begitu penting, kami tidak akan memberikan detail, yakinlah. Petik 2. Butuh lebih dari enam jam untuk menceritakan semua yang dilihatnya dalam perjalanannya. Dia memberikan perhatian khusus pada keberadaan iblis saat ini. Dari apa yang aku kumpulkan, pasukan iblis tidak cukup kuat untuk menutupi seluruh miriat Abyss Island. Mereka pasti berencana untuk melihat serangan kilat, Jiang Chen menganggap dengan sedih. Tapi Xia Tianzei membalas, mungkin tidak. Mereka mungkin mencoba melihat Anda di jaring mereka untuk menyergap Anda. Nenek moyang celestial sekarang memandang Anda sebagai bahaya besar. Akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan miriat Abyss Island dengan kekuatan mereka. Pasti ada alasan dibalik kebuntuan yang sudah berlangsung lama. Baik perangkap untuk Anda, atau pasukan mereka macet di tempat lain. Atau mungkin mereka belum dalam kondisi pertempuran puncak. Petik 2. Satu yang sudah melawan iblis, layak untuk jelas dan logis, membuat kasyapa dan teman-temannya terguncang. Kapan iblis-iblis itu mulai begitu memperhatikan Jiang Chen? Bab 2213 banding 2213. Jika pengetahuan iblis Jiang Chen adalah gambaran luas, maka Xia Tianzei adalah penelitian yang mendalam. Dia menjadi terbiasa dengan taktik mereka setelah bertahun-tahun berperang. Ada tujuan kuat dibalik semua yang mereka lakukan. Mengapa mereka menyerbu miriat Abyss Island? Hanya untuk membuat beberapa gelombang kecil. Pendekatan hangat mereka saat ini jauh berbeda dari gaya mereka yang biasa. Miriat Abyss Island saat ini bukan tulang yang sulit dikunyah. Lebih penting lagi, itu harus menghadapi pertempuran di berbagai bidang saat ini, kekuatannya terlalu panjang. Perlawanan akan hancur sekarang, jika iblis-iblis itu mati ditetapkan pada penaklukan. Namun, terlepas dari kemunculan iblis-iblis yang tidak terganggu di setiap sudut wilayah itu, invasi penuh belum dilakukan. Pasti ada alasan, dan Xia Tianzhe mendaftar semua kemungkinan. Dalam pandangan Jiangchen, setan-setan itu harus memiliki kepercayaan penuh untuk menjadikan Miriat Abyss Island sebagai milik mereka. Penundaan itu mungkin benar-benar menyeratkan skema yang lebih besar di tempat kerja. Tapi apapun masalahnya, tuan muda itu tetap tidak gentar dan tetap berada di jalurnya. Dia bukannya tanpa rencana sendiri. Xia Tianzhe menentang pemuda yang bergegas menyelamatkan Miriat Abyss. Dia bahkan mempertanyakan apakah itu layak membantu sama sekali. Wilayah manusia adalah inti sejati umat manusia, jantung benua. Umat manusia akan hidup untuk bertarung di hari lain selama itu tetap aman. Tentu saja, tuan muda mempertimbangkan masalah ini dari sudut yang sedikit berbeda. Dia melihat gambaran yang lebih besar. Untuk melepaskan segala sesuatu yang lain untuk melindungi domain manusia juga bukan pilihan terbaik. Zona penyangga dibutuhkan. Miriat Abyss Island, misalnya. Mengapa tidak bertempur melawan iblis ketika mereka menuju ke wilayah manusia? Setan-setan itu sangat kuat. Masing-masing dari sepuluh suku iblis memiliki karakteristik unik mereka sendiri. Tapi mereka bukannya tanpa kelemahan. Setidaknya, di pulau Miriat Abyss, mereka memamerkan ketidakharmonisan yang lebih besar dari yang diharapkan, dan tampaknya tidak terbiasa dengan kebohongan tanah. Semua kekurangan ini bisa dieksploitasi. Sepuluh tanah suci yang besar berjuang melawan iblis sebagaimana adanya. Serangan habis-habisan akan memusnahkan mereka. Setan harus benar-benar merencanakan sesuatu. Tapi bukankah itu yang terjadi pada kita juga? 2. Merasakan kebijaksanaan dalam senyum Jiang Chen? Mata Divine Kashapa bersinar ketika dia bertanya, Tuan Muda, Anda harus memiliki ide yang bijaksana. 2. Dia datang kali ini tepatnya untuk mengambil otak pemuda itu. Apakah yang terakhir telah melakukan brainstorming atas rencana? Teman-temannya juga sama penasaran. Merasakan mata mereka yang penuh harap padanya, Jiang Chen tersenyum, sadar dia sedang diuji. Wilayah manusia akan berfungsi sebagai benteng melawan iblis. Dengan benteng yang kuat, tidak diragukan lagi itu pilihan yang lebih baik daripada Miriat Abyss Island. 2. Miriat Abyss Island dikelilingi oleh laut tanpa batas yang menyediakan sedikit perlindungan, kerugian dibandingkan dengan wilayah manusia yang berada di belakang penghalang alami. Domain manusia mungkin lebih mudah untuk dipertahankan, tetapi juga terkenal dengan energi roh yang lebih tipis. Bukankah itu membuatnya tidak cocok sebagai basis operasi? Tanya seorang kultifator yang berdiri di belakang Divine Kashapa, menyuarakan keraguan semua orang. Mengapa berbicara tentang memerangi iblis jika kultifator surgawi kekurangan energi untuk kultifasi? Itu hanya fantasi, hayalan. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Itu normal bagimu untuk berpikir begitu. Anda baru saja tiba di Winterdrao dan belum mengunjungi domain manusia. Anda akan menemukannya sangat berubah. Fenarohnya secara bertahap mengisi dan semakin kembali ke kemegahan kuno mereka. Petik 2. Oh, mata Kashapa berkedip. Semuanya, Anda dipersilakan melihat sendiri jika Anda tertarik. Petik 2. Kashapa dan teman-temannya memandang Xia Tianzhe, lalu Ketuan Muda. Penjelasan perlahan-lahan lebih masuk akal. Mengapa senior-senior surgawi tetap berada di wilayah manusia jika urat roh tidak diremajakan? Mengapa iblis-iblis tertarik pada wilayah itu sama sekali, jika bukan karena itu? Domain dulu merupakan inti dari seluruh benua sejak lama. Tidak peduli berkah miriat Abyss Island, sejarah dan fondasinya tidak dapat dibandingkan. Petik 2. Itu tak perlu dikatakan. Dikatakan bahwa wilayah manusia melahirkan peradaban di benua Divine Abyss, dan begitu juga warisan paling awal terbentuk pada masa purba. Petik 2. Kashapa dan teman-temannya merindukan masa lalu yang indah itu. Heh, bagaimana dengan perjalanan? Anda akan menemukan pemandangan baru yang tidak akan Anda temukan di pulau Miriat Abyss, saya jamin. Petik 2. Seperti dakwit, Miriat Abyss Island tidak memiliki akar dan fondasi, tidak peduli berapa banyak ia berkembang. Dan domain manusia adalah akar itu. Ankashapa tersenyum dengan tenang. Baiklah, ini kesempatan bagi kita untuk menyaksikan kemuliaan kuno domain tersebut. Petik 2. Tuan muda membawa mereka secara pribadi dalam sebuah tur, memukau mereka dengan energi roh yang melimpah dan vitalitas bercahaya meresapi wilayah tersebut. Wilayah yang berkembang adalah liga yang jauh dari kemandulan yang lemah, kurang, dan tidak beradab yang mereka bayangkan. Para pembudidaya lokal belum terlalu kuat, tetapi masing-masing sibuk dengan energi dan antusiasme, sangat kontras dengan Miriat Abyss Island. Seluruh wilayah tampaknya dipenuhi harapan dan kepositifan. Secara khusus, pemandangan memesona Istana Veluriam kuno membuat mereka terdiam. Mereka tiba-tiba merasa kecil di depan gengsi sekte kuno terbesar itu. Itu adalah jendela yang tidak seperti yang lain menuju dunia kuno. Di depan pemandangan seperti itu, mereka direduksi menjadi udik desa yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Begitu mereka sepenuhnya memahami pergeseran mendasar di wilayah tersebut, An Kasyapa dan semua rekannya terguncang sampai ke inti. Perubahan itu lebih dari yang pernah mereka duga. Apapun keraguan yang sebelumnya mereka miliki tentang Jiang Chen sekarang tampak menggelikan. Siapa yang meragukan seseorang yang memiliki kekuatan sekte kuno terbesar di usianya? Sosok seperti itu pasti menjadi karakter utama dari seluruh era, membimbing umat manusia ke depan. Zaman Agung adalah kanvas yang dilukis oleh tokoh-tokoh besar. Dan pemuda di depan mata mereka pastilah raksasa kali ini. Bab 2214 banding 2214. Ketika menetap di kediaman tamu Istana Veluriam, para pembudidaya kewalahan oleh sumber daya dan warisan yang tangguh yang dimiliki sekte tersebut. Aura dunia lain menjulang tinggi di atas kepala mereka. Ah, betapa beruntungnya mereka jika mereka bisa berkultivasi di tempat seperti itu. Miriat Abyss Island selalu memelihara rasa superioritas yang mendalam terhadap wilayah manusia, tetapi sekarang mereka menyadari persis betapa konyolnya mereka. Sederhananya, Miriat Abyss tidak lain adalah pemula yang lahir setelah perang pemetrayan iblis, sementara wilayah manusia adalah raksasa yang jatuh pada masa-masa sulit. Warisan Veluriam Peles kuno saja bisa menghancurkan 10 tanah suci besar Miriat Abyss. Heh, Tuan-Tuan, Anda pasti sudah melihat cukup banyak saat mengunjungi domain beberapa hari terakhir. Cukup instruktif, bukan? Tanya di Fine Kashapa. Hah, jangan katakan itu. Saya merasa bodoh karena dengan acu-ta'acu berpegang pada prasangka lama yang sudah mapan tentang wilayah manusia. Petik 2 Pada tingkat ini, domain akan kembali ke kekuatan masa lalunya dalam waktu kurang dari satu abad. Melawan iblis bukanlah mimpi pipa. Petik 2 Lingkungan kultivasi di sini adalah keajaiban untuk dilihat. Lihatlah wajah-wajah tua itu, mereka menderita di dalam penjara tanpa batas seperti kita, tetapi sekarang mereka telah menjadi pembudidaya istana Veluriam Kuno. Sungguh pembalikan keberuntungan. Petik 2 Wajah-wajah lama mengatakan adalah bawahan ranah surgawi Lightford yang menyerah setelah kematiannya dan menjadi pengikut Jiangchen. Saat ini, mereka bergabung dengan eselon atas sekte kuno dalam semacam takdir. Jauh dilubuk hati, sebagian besar pembudidaya merindukan pendukung, pohon besar untuk menawarkan keteduhan dan hiburan. Mengapa begitu banyak yang direduksi menjadi kehidupan seorang kultivator pengembara? Bukan karena mereka mau. Untuk alasan apapun, mereka tidak dapat menemukan pohon yang cocok. Siapa yang tidak akan tergoda oleh istana Veluriam Kuno, sekte nomor satu di zaman kuno, keberadaan terbesar di benua itu. Mereka bahkan tidak bisa memimpikannya kondisi seperti itu, belum lagi warisan, teknik, sumber daya, dan manfaat material yang tak terbayangkan dari faksi semacam itu. Mengatakan mereka tidak terombang ambing adalah kebohongan. Seorang kasyapa tertawa kecil, menyadari pikiran mereka. Bagaimanapun, ini adalah sekte nomor satu di dunia. Dibandingkan dengan masa kejayaannya, itu mungkin pulih kurang dari 30% dari kekuatannya, jadi mereka harus tertarik untuk merekrut pahlawan dari seluruh penjuru. Sayang sekali kita begitu terbiasa dengan kebebasan kita. Kalau bukan karena aturan dan kewajiban sekte yang ketat, pencalonan diri kita kemungkinan akan disambut dengan tangan terbuka. Saya yakin Tuan Muda dapat menggunakan orang-orang seperti kita. Petik 2 Dia diam-diam mendorong mereka. Pria dengan alis botak menyeringai nakal. He he, kebebasan itu bagus dan keren, tapi pendukung juga tidak seburuk itu. Petik 2 Itu benar, istana Veluriam ini sepertinya tidak terlalu membatasi. Teman-teman lama kita dari penjara tanpa batas tidak terlihat sibuk denganku. Petik 2 Angkasyapa tertawa riuh. Apa? Jangan bilang kamu tergoda. Apakah anda berpikir untuk bergabung? R. Mari kita bicarakan itu nanti. Lingkungan yang luar biasa di sini adalah satu hal, tetapi saya lebih tertarik pada bagaimana Tuan Muda itu berkultivasi. Ini cukup membingungkan. Kecepatan kemajuannya tidak masuk akal. Petik 2 Betul, jika saya dapat memiliki hanya setengah dari kecepatannya, itu akan menjadi keuntungan yang besar. Petik 2 Tuan Muda ini benar-benar memiliki banyak rahasia. Petik 2 Jujur saja, aku memang mempertimbangkan untuk bergabung. Petik 2 Orang-orang ini sudah mengambil keputusan. Mereka diam-diam antisipatif, tetapi harus menjaga bibir atas kaku untuk penampilan. Namun, An-Kashapa membacanya seperti buku. Dengan senyum penuh pengertian, dia berseru, kami telah tinggal cukup lama. Para tamu seperti kami tidak boleh melebihi sambutan mereka. Lihatlah Tuan Muda yang sibuk dari senjah hingga fajar. Dia begitu sibuk, jadi kita seharusnya tidak menambah masalahnya. Petik 2 Ah, apakah kita akan pergi? Daois-Kashapa, mengapa kamu terburu-buru? Tuan rumah kami belum mengirim kami pergi. Bagaimanapun, kita tidak bisa kembali ke Pulau Miriat Abis, dan wilayah manusia sama damainya dengan tempat itu. Petik 2 Kashapa pura-pura heran. Tidak peduli seberapa indah domainnya, ini bukan rumah kita. Kami adalah pria dari Miriat Abis Island. Kami harus kembali, tidak peduli seberapa risikonya. Petik 2 Sekarang, Daois-Kashapa, pembudidaya Miriat Abis adalah keturunan dari domain manusia. Kami hanya kembali ke akar kami. Secara teknis, bukankah rumah penjara tanpa batas kita? Kami telah menghabiskan setengah hidup kami di sana. Apakah kita akan kembali ke sana? Itu benar. Sekarang setelah nadirohnya diremajakan, wilayah manusia adalah tempat yang cocok. Untuk tinggal bagi para pembudidaya alam surgawi seperti kita. Petik 2 Tak satu pun dari mereka yang tampaknya mau pergi. Kerinduan mereka terhadap lingkungan Istana Veluriam bukanlah satu-satunya alasan. Tatanan yang rapi memerintah dalam domain manusia juga memberi mereka rasa aman yang tangguh. Sebagai perbandingan, tidak ada tempat di Pulau Miriat Abis yang aman dari kehancuran iblis. Setiap detik terasa seperti hidup di tepi. Bagaimana jika iblis menargetkan mereka suatu hari? Sebagai perbandingan, tidak ada jejak kerusakan dalam domain manusia. Itu tetap murni dari wabah setan. Dan dari atas ke bawah, domain disiapkan untuk perang masa depan melawan iblis. Kesatuan tujuan menjadi lebih jelas dari hari ke hari. Kurangnya kekompakan dan perpecahan adalah kelemahan terbesar umat manusia. Jika setiap orang dapat bekerja menuju tujuan yang sama, maka dengan sejarah panjang mereka, kemampuan reproduksi, dan kebijaksanaan, manusia diperlengkapi dengan baik untuk melawan iblis. Dauiskah siapa? Kamu sepertinya dekat dengan tuan muda. Mengapa Anda tidak mengeluarkannya? Jika kita bergabung, dapatkah kita menikmati perawatan tingkat tinggi? Petik 2. Pada akhirnya, seseorang tidak bisa lagi diam. Lainnya juga mengikuti. Betul. Mengingat apa yang akan datang, bertarung sendirian adalah proposisi yang mustahil. Menjadi bagian dari faksi terkemuka seperti Istana Veluriam adalah alternatif yang cukup baik. Petik 2. Kami juga akan membawa kemuliaan bagi leluhur kami dengan bergabung dengan sekte kuno terbesar, bukankah begitu? Orang-orang ini telah membuang semua kemiripan. Anka siapa memandangi mereka masing-masing secara bergantian, tatapannya sangat serius. Dia berkata dengan tegas, Tuan-tuan, jangan putuskan apapun. Ini bukan masalah sepele. Kita berbicara tentang sekte kuno terbesar. Setelah Anda bergabung, tidak ada lagi ruang untuk penyesalan. Petik 2. Benar saja, sekte kuno bukanlah pasar tempat seseorang pergi dan keluar sesuka hati. Bab 2215 banding 2215. Jiang Chen tidak menunjukkan kejutan ketika Anka Siapa dan teman-temannya membicarakan masalah bergabung dengan Istana Veluriam. Dia pergi keluar dari jalannya untuk membawa mereka ke wilayah manusia dan membiarkan mereka tinggal selama ini di kediaman sekte. Mengapa? Jika tidak membujuk mereka dengan manfaat sekte. Para pembudidaya ini sangat penting. Kekuatan mereka adalah luka di atas orang-orang seperti Lantian Hao atau Yugong, berkat jurang dalam tingkat kultivasi antara kedua kelompok. Dua atau tiga di antara para tamu hampir menyaingi bahkan Anka Siapa. Jadi Tuan Muda secara alami menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ini akan menjadi kesenanganku jika kamu bisa bergabung dan melawan iblis di sisiku. Tetapi saya harus menyingkirkan bagian yang tidak menyenangkan terlebih dahulu. Petik 2. Tidak ada kecerdasan yang merusak keikhlasan di matanya. Istana Veluriam adalah sekte kuno terkemuka. Ia memiliki warisan dan sumber daya untuk dicocokkan, tetapi juga kendala. Anugerah itu bisa menjadi milik Anda untuk dinikmati, tetapi Anda harus mematuhi aturan juga. Apakah Anda siap untuk itu? Dia tidak menutup-nutupi persyaratan, jadi untuk menghindari potensi kesalahpahaman yang tidak menyenangkan di telepon. Anka Siapa tersenyum. Sejujurnya, aku sudah memperingatkan mereka sebelumnya. Rekan-rekan Taoisme ini tahu betul apa yang diminta dari mereka. Petik 2. Semua orang memandang Jiang Chen dan menambahkan dengan tulus, tidak perlu khawatir, Tuan Muda. Kita mungkin bersikap santai, tetapi kita tahu perilaku yang benar. Kami secara alami siap mengikuti aturan jika kami dapat bergabung dengan faksi bergengsi ini. Anda tidak akan menemukan kami mengotori reputasi sekte. Petik 2. Memang, itu akan menjadi kehormatan kami untuk berpartisipasi dalam pembangunan kembali. Sebagai saksi istimewa kenaikan kedua Istana Veluriam, secara alami kita akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Kata-kata ini datang dari hati. Bergabung sepagi ini akan membuat mereka menjadi penatua. Dengan demikian, mereka secara alami harus berkontribusi pada pembaruan sekte untuk memperkuat posisi mereka. Tidak ada yang cukup bodoh untuk membuat malu Istana Veluriam di saat yang penting ini. Jiang Chen bereaksi dengan tawa yang mudah dan bahagia. Hebat, sangat bagus. Biarkan saya mewakili Istana Veluriam dan menyambut Anda semua kejajaran kami. Setelah upacara, Anda akan menjadi penatua sekte. Kursi seorang penatua tinggi menunggu Anda jika Anda dapat menerobos ke tengah dunia surgawi. Petik 2. Seorang penatua tinggi adalah posisi yang bahkan lebih tinggi daripada seorang penatua biasa. Belum ada tetua tinggi, hanya seorang penatua terhormat di Xia Tianzi. Tentu saja, yang terakhir adalah penatua pendiri kuno. Statusnya istimewa, dan kekuatannya luar biasa. Tidak ada yang membantah posisinya. Promosi langsung kepada penatua mengirimkan gelombang kegembiraan melalui kelompok dan menambah antusiasme mereka. Seorang kasyapa juga berseru, tidak kusangka aku akan bergabung dengan sekte suatu hari nanti. Aku hanya tidak bisa menahan godaan dari faksi kuno terbesar. Petik 2. Benar saja, dia tidak pernah mempertimbangkan untuk mengatakan tidak sejak awal. Aku tidak akan mengganggu janji kakak Xia kepadamu. Tapi sekarang setelah Anda salah satu dari kami, saya akan berjanji lagi. Suatu hari, saya akan memberi Anda kesempatan untuk memajukan kultifasi Anda tanpa syarat satu tingkat. Petik 2. Janji serius Tuan Muda itu mengguncang kerumunan. Seorang kasyapa berteriak di luar dirinya sendiri, satu tingkat, tanpa syarat. Benar, Tuan Muda memang memiliki resep untuk pil yang disebut pil kebon empirean yang memajukan tingkat petani empirean. Tetapi hal yang sama tampak tak terbayangkan di alam surgawi. Semua orang tahu betapa sulitnya setiap langkah ke depan pada tahap itu, belum lagi bagian tanpa syarat. Benar, tanpa syarat. Jiang Chen tersenyum seolah-olah itu adalah kesimpulan yang sudah pasti. Tuan Muda, saya benar-benar ingin tahu. Apakah pil ajaib seperti itu ada untuk para dewa? Seorang kasyapa tidak memiliki keraguan untuk menyelidiki lebih jauh, mengingat keakrabannya dengan Tuan Muda. Yang terakhir mengangguk sambil tertawa. Sama seperti pil sage smile, pil kaisar supremasi, atau pil empirean penobatan di alam sebelumnya, secara alami ada pil yang sama untuk dunia surgawi. Saya kekurangan bahan tambahan. Dan, segera setelah saya menemukannya, saya akan memperbaiki pil. Petik 2. Kamu, terguncang sekali lagi. Para tetua barunya tidak bisa menyembunyikan emosi mereka. Setiap kemajuan di alam surgawi adalah oh sangat sulit. Kemajuan tanpa syarat dari tingkat penuh terdengar seperti kisah legenda yang mustahil. Bolehkah aku tahu nama pil ini? Define Kasyapa bertanya. Pil Transcendensi Surgawi? Jawab Tuan Muda dengan senyum. Pria yang lebih tua bergumam, jadi, Anda sudah memiliki bahan-bahan intinya dan hanya kekurangan bahan tambahan. Apakah ini lebih jarang daripada yang utama? Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Saya belum menemukannya sejauh ini, tetapi pasti ada di suatu tempat di benua itu. Petik 2. Itu bukan kepercayaan buta. Karena benua memiliki amaran kludeu fruits, tentu saja memiliki bahan tambahan yang cocok dengan, menurut aturan langit. Di pesawat surga, bahan ini jauh lebih umum daripada buah amaran kludeu. Tersandung pada yang terakhir lebih sulit daripada menemukan jarum ditumpukan jerami. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia melihatnya tidak lebih dari sekali atau dua kali. Tuan Muda, jika saya berani, apa yang Anda lewatkan? Define Kasyapa bertanya, penuh keingin tahuan. Pria muda itu terkekeh. Tidak ada salahnya memberi tahumu. Itu ramuan roh yang disebut Define Dwelling Grace. Petik 2. Define Dwelling Grace. Kerumunan saling menatap kosong dalam kebingungan. Mereka adalah eksistensi puncak di benua itu, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nama ini. Sedikit kecewa, An Kasyapa menghela nafas. Sayangnya, pengetahuan saya tampaknya sangat kurang. Itu pasti sangat tidak biasa, dilihat dari namanya. Petik 2. Yang lain juga menggelengkan kepala. Demikian juga, aku belum pernah mendengarnya. Petik 2. Jiang Chen hanya tersenyum. Ini langkah, cukup benar, tetapi suatu hari aku pasti akan menemukannya. Petik 2. Pernyataannya tampak sama berani seperti kuningan, tetapi kerumunan itu tidak terlalu bingung. Dia pasti punya alasan kuat untuk kepercayaan dirinya. Lagipula, pengetahuannya jauh lebih unggul dari pengetahuan mereka. Laporan sekelompok penggarap alam surgawi yang bergabung dengan Istana Veluriam dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah manusia. Itu adalah satu lagi berita fantastis yang membangkitkan domain dari atas ke bawah. Kemunculan yang terus-menerus dari para penggarap alam surgawi adalah secerca harapan dalam perang akhirnya melawan iblis. Bab 2216 banding 2216 Kedatangan Ankasyapa dan kawan-kawan beragam dan mengisi barisan domain manusia. Banyaknya dewa di bawah perintah Jiang Chen memberinya lebih banyak pilihan untuk penyebaran sumber daya. Dia mampu mengumpulkan beberapa benteng penting dengan banyak pasukan. Ini memecahkan segudang masalah baginya. Saat ini ada tiga area dengan risiko tertinggi dalam wilayah manusia, situs lama Sekte Primosang yang berada di dekat batas-batas telesuku Api Selatan, pengadilan Cicada Surgawi sebagai formasi transportasi ke Winterdrau terletak di sana dan sekarang situs Sekte Kunokrimson Heavens yang baru dan yang tak kalah pentingnya, perbatasan barat laut dengan suku Safage Emitteret. Sekte Dewa Bulan telah secara biasa membela wilayah itu, tetapi mereka telah berkembang secara tak terduga selama dekade di balik pintu tertutup. Karena ini, Jiang Chen tidak memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang mereka. Su Kingsuan telah menyarankan mereka beberapa kali untuk menahan diri, tetapi Moon Gatsek telah mengabaikan kata-kata pencegahannya. Beberapa bahkan bergumam di belakang punggungnya bahwa dia lupa akarnya. Meskipun dia tidak dalam posisi untuk mengganggu terlalu banyak, Kingsuan tahu bahwa saudaranya tidak akan suka dengan jumlah perselisihan sipil yang sedang digerakkan. Sekte Dewa Bulan seharusnya berfokus pada peningkatan kekuatan mentah mereka untuk perang yang akan datang, daripada memperluas wilayah mereka dengan mengorbankan orang lain. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia masih peduli dengan urusan Sekte, tapi sudah ada perbedaan di antara mereka. Dia curiga bahwa kakaknya akan, pada kenyataannya, mengambil alibarat laut sepenuhnya ketika saatnya tiba, mengesampingkan Sekte Dewa Bulan dalam prosesnya. Untuk apa wilayah baru mereka temukan? Satu kata dari Jiang Chen akan mengambil semua itu dalam semalam. Bagaimanapun, Moon Gatsek tidak memiliki dewa sendiri. Jiang Chen tampaknya tidak memiliki kecenderungan untuk membantu mereka dalam masalah ini dan tidak ada yang tahu berapa lama mereka harus mengurusnya sendiri. Bahkan jika mereka melakukannya, lalu apa? Sungguh, Sekte memiliki pilihan yang jauh lebih baik, tetapi telah memilih jalan yang paling bodoh. Dalam iklim domain manusia saat ini, kepatuhan terhadap perintah Jiang Chen adalah yang paling penting. Wilayah hampir tidak lebih relevan daripada surat kabar yang bisa hilang di saat berikutnya. Seperti yang diharapkan Su King Suan, Jiang Chen mengirim dua dewa dan sejumlah pelayannya yang setia ke barat laut segera setelah itu. Mereka tidak menyentuh Sekte Dewa Bulan, tetapi pengaruh yang para dewa alami perintahkan segera mencuri gunturnya. Bekas wilayah yang Pilvire City kuasai menjadi basis operasi mereka, itu adalah tanah yang sudah diduduki Sekte Dewa Bulan, tetapi hampir tidak bisa mengatakan tidak kepada pasukan Jiang Chen. Sekte itu akhirnya mengerti sekarang kebijaksanaan di balik kata-kata Su King Suan. Sayangnya, sudah terlambat. Jiang Chen membuat persiapan yang luas di ketiga titik strategis yang disebutkan di atas. Winter Draw Island adalah tempat paling penting dari semua untuk dipertahankan. Isinya bagian yang tak tergantikan ke dalam wilayah manusia untuk iblis. Jalur melalui miriat abis island adalah salah satu yang paling tidak resistan. Tanah Celestial Selatan dan Embung yang embedded diperlukan melingkari seluruh abis surgawi, melalui terlalu banyak domain dari setiap jenis. Setan tidak memiliki cukup pasukan untuk melakukan serangan semacam itu. Setelah menerima kebebasan mereka, Manki dan rekan-rekannya berkembang dalam energi roh yang berlimpah dari wilayah manusia. Sumpah mereka mengikat mereka untuk bertarung di bawah perintah Jiang Chen. Selain itu, mereka bergantung pada pemimpin manusia untuk memungkinkan mereka kembali ke tanah air mereka. Jiang Chen menempatkan Manki di pucuk pimpinan para pembudidaya asing ini, mendaftarkan mereka sebagai kelompok terpisah yang ditempatkan di barat laut untuk kemungkinan. Venerated Sky Soarer ditugaskan ke pengadilan Cicada Surga bersama teman-teman lamanya. Kehadiran lima wali surgawi menekankan rasa hormat Jiang Chen terhadap lokasi. Mereka berhubungan baik satu sama lain juga, yang mengesampingkan potensi pertikaian. Adapun situs kuno Sekte Primo Sang, Lan Tianhao dan sejumlah elit lainnya dikirim ke sana. Xia Tianzee diminta untuk tetap tinggal di Istana Veluriam untuk mengawasi skema besar segala sesuatu. Dia memiliki kekuatan dan wewenang yang cukup untuk menjaga segala sesuatu di bawah kendali tanpa dipertanyakan. Pengaturan ini meninggalkan wilayah manusia dalam keadaan yang dibentengi dengan baik. Define Kashapa dan teman-temannya dipimpin oleh Jiang Chen sendiri. Mereka melindungi Pulau Winterdrao dengan semangat dari invasi. Setelah pertempuran melawan Old Lightford, hamba-hamba dewa dan pelayan pribadi Kashapa telah memperoleh hadiah yang cukup untuk mendorong mereka ke dalam keilahian. Sebagian besar telah mencapai tujuan itu, dan sisanya hampir sampai. Ini berarti ada setidaknya selusin dewa di antara perusahaan. Jiang Chen sendiri adalah dewa, seperti juga empat binatang suci di bawah komandonya. Raja Tikus Goldbeater, setelah menghonsumsi buah Amarantin Kludeo, berada di ambang ketuhanan juga. Dia yakin bahwa dia akan bisa bermanuver melawan semua sepuluh suku iblis yang disatukan mengingat pasukannya saat ini. Pertahanan formasi Winterdrao Island yang kuat meyakinkannya bahwa inilah yang akan terjadi. Tetap saja, dia jelas tidak akan hanya duduk dan melihat apa yang setan rencanakan. Peta miriat abis dibentangkan di atas meja. Tatapan Jiang Chen menyapu dengan serius. Banyak berita buruk telah mendatanginya selama beberapa hari terakhir. Sebagai contoh, tanah suci terdekat, abadi, saat ini dikepung oleh iblis emas. Tanah suci abisal telah jatuh sepenuhnya, dan negara surgawinya telah turun ke neraka yang hidup. Ada desas-desus bahwa monster iblis telah memasuki miriat abis untuk menyiapkan serangan terhadap Flora. Berita tentang abisal terutama menyulut keprihatinan Jiang Chen. Para penyintas tanah suci telah berhasil mundur ke Eternal, dan Marsial sedang dalam proses mengikuti jejak abisal. Tampaknya ketiga tanah suci dipaksa untuk bergabung oleh setan-setan yang merambah. Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu. Jika dia membiarkan situasi berputar di luar kendali, setan pasti akan mengendalikan semua miriat abis pada waktunya. Bab 2217 banding 2217 Strategi setan tampaknya konspirasi, tetapi kemanjurannya juga jelas untuk dilihat semua orang. Saat kekuatan mereka pulih, mereka hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Serangan pada miriat abis secara bertahap akan meningkat. Jika Jiang Chen meluncurkan serangan dari domain manusia, perangkap dan jerat yang tak terhitung jumlahnya pasti akan menunggunya. Jika dia mengabaikan kesengsaraan miriat abis, iblis-iblis itu bisa menaklukkan pulau itu pada waktu luang mereka, dimulai dengan tanah suci. Ketika iblis memperoleh kendali penuh dari miriat abis, mereka akan dapat menggunakannya sebagai basis operasi dan secara agresif menyerang Winterdrow. Ini akan membuat lebih mudah menyerang domain manusia, jauh lebih nyaman, daripada mengambil jalan memutar yang panjang di sekitar domain ras lain. Terlepas dari keputusan yang dibuat Jiang Chen, dia akan lebih dirugikan dengan berlalunya waktu. Kekejaman situasi memberi tahu semua orang bahwa konfrontasi langsung dengan iblis tidak dapat dihindari. Mungkin hari perang habis-habisan akan tiba lebih cepat dari yang diperkirakan. Tanah suci abadi kekal bagi hatiku karena masa lalu kita. Setan kayu adalah sekelompok setan. Jika saya tidak membantu, tiga tanah suci segitiga pasti akan jatuh semua. Abadi adalah yang terdekat dengan Winterdrow. Saya tidak terlalu mengenalnya, tetapi saya mendengar bahwa itu berspesialisasi dalam pemurnian harta, benarkah itu? Petik 2. Seorang kasyapa mengangguk, yang terbaik di antara sepuluh harta yang mereka suling dan tempa dianggap yang paling diinginkan di miriat abis. Pengrajin ahli sekte lain tidak dapat membandingkan dalam pengetahuan dan kualitas produk. Petik 2. Sebagai penduduk asli miriat abis, dia tahu tanah suci dengan cukup baik. Yang lain, yang juga penduduk asli, sebagian besar setuju. Tanah suci abadi pasti yang terbaik dalam memurnikan harta. Petik 2. Setan emas harus memiliki motif tersembunyi untuk menyerang imortal. Lagi pula, mereka paling diuntungkan dari mengonsumsi harta dan bahan baku untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Petik 2. Pembicara terakhir ini mengingatkan Jiang Chen tentang fakta itu. Jadi itu sebabnya iblis emas menyerang imortal. Alasan dan logika mendorong gerakan mereka. Tidak ada keacakan perilaku mereka. Aku menangkap nenek moyang iblis emas bernama Silverage. Namun, setiap suku setan memiliki banyak nenek moyang. Silverage jelas bukan yang terkuat dari kelompok itu. Saya bertanya-tanya berapa banyak iblis emas hadir untuk pengepungan imortal dan berapa banyak ahli yang ada. Jiang Chen hampir tidak bisa mengetahui detail ini. Namun, dia condong ke arah menyelamatkan tanah suci abadi. Imortal adalah tetangga Winterdrow dan juga sebuah vaksi yang layak diseret ke sisinya. Ini akan menjadi sangat penting dalam perang yang akan datang. Teman-teman saya, antara imortal, flora, dan eternal, saya pikir kita harus memperkuat yang pertama. Kita tidak bisa meninggalkan eternal bi. Kita harus berpisah. Jiang Chen membuat niatnya diketahui. Tuan muda, tidak banyak dari kita di tempat pertama. Apakah benar-benar bijaksana untuk berpisah? Salah satu dewa tidak bisa tidak bertanya. Jiang Chen tersenyum bijak. Divine Kashapa, kamu tahu tanah suci abadi yang terbaik di antara teman-teman kita di sini. Bisakah kamu bepergian di sana sebagai gantinya? Petik 2. Seorang Kashapa memiringkan kepalanya. Tidak masalah. Apakah benar-benar ada gunanya bagi saya untuk pergi ke sana sendirian? Jauh sekali dari Winterdrow. Petik 2. Tidak perlu kekuatan kasar melawan iblis-iblis kayu. Saya mengirim banyak penangkal racun kepada Anda, serta metode untuk mengatasinya dengan lebih efisien. Sunrises Fire of First Down akan menjadi senjata penting dalam ofensif Anda melawan mereka. Penangkal racunku disempurnakan dengan Dragon Whisker Water, yang memungkinkannya menonaktifkan parasit beracun iblis kayu. Demikian pula, api adalah musuh alami mereka. Kedua penghitung ini digabungkan akan memungkinkan Anda untuk mengalahkan iblis kayu dengan mudah, mungkin bahkan melenyapkannya, jika Anda menggunakannya dengan baik. Pekerjaan itu sangat penting sehingga menuntut Anda pergi sendiri, define Kashapa. Saya tidak akan bisa mempercayai orang lain. Plus, tidak perlu banyak ahli melawan iblis kayu. Sebaliknya, elemen-elemen antitesis ini akan membuktikan kunci kehancurannya. Petik 2. An Kashapa tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk siap. Baiklah, aku akan melakukan perjalanan. Petik 2. Jiang Chen mengangguk juga. Aku yakin kamu akan menemui banyak masalah di sepanjang jalan, jadi aku memberimu jimat pelarian ini. Itu adalah hadiah bagiku dari Great Divine Valorium sendiri, dan menggunakannya memungkinkan Anda untuk menyesuaikan kecepatannya. Bahkan nenek moyang iblis celestial tidak akan selalu bisa menyusul Anda. Ada tiga kegunaan di dalamnya, simpan untuk satu jam kebutuhan. Apapun yang terjadi, menjaga diri Anda tetap utuh adalah prioritas pertama Anda. Petik 2. Kashapa sangat berbakat dalam pengembangan bela diri. Dengan waktu yang cukup, ia pasti akan mencapai prestasi yang lebih besar. Penerimaan pengawasannya baru-baru ini dari Xia Tianzhe telah membawanya ke ambang pertengahan dunia surgawi. Mungkin dia bisa menerobos perjalanan ini. Jimat pelarian dari Great Divine Valorium menjamin keselamatannya, bagaimanapun juga. Yang lain agak iri dengan hadiah Jiang Chen, tetapi mereka hampir tidak bisa mengeluh, mereka tahu sifat hubungan keduanya. Kamu tidak khawatir bahwa aku akan pergi dan menghilang bersama jimat ini, Chen muda. Anka siapa terkekeh. Jika kamu melarikan diri untuk sesuatu yang tidak sepenting jimat ini, kamu akan mengecewakan dirimu sendiri. Jiang Chen meraung dengan tawa. Masa depanmu masih memiliki banyak hal yang lebih besar. Terlepas dari sikap lesu pria tua itu, dia sebenarnya cukup tersentuh. Kepercayaan semacam ini agak asing bagi kehidupan sebelumnya. Masih aneh bahwa orang yang menaruh kepercayaan padanya adalah seorang pemuda, seseorang yang jauh lebih rendah hanya dua dekade lalu. Sangat menyenangkan memiliki hubungan seperti ini, terutama dengan seorang kerabat. Jangan khawatir, Chen muda. Aku akan membawa obat penawarmu ke postaste Tanah Suci Abadi. Sunrise Secret Lane akan berdiri agar aku bisa mengangkut api fesdaun mereka ke Eternal dan membasmi setan kayu. Petik 2. Jangan meremehkan setan kayu. Mereka bukan yang terkuat dari sepuluh, tetapi mereka memiliki banyak trik di lengan mereka. Jika saya bisa membebaskan diri, saya akan menuju abadi selamanya sesegera mungkin. Semakin cepat mereka musnah, semakin baik. Jiang Chen berpendapat bahwa tidak ada setan yang bisa diremehkan. Siapapun yang melakukannya pasti akan menemui kemalangan. Pengaturannya untuk anka siapa untuk pergi sendiri ke Eternal tampaknya berisiko, tapi itu sebenarnya langkah yang sangat diperhitungkan. Melawan petarung yang lebih cakep seperti iblis emas, mengirim satu kultifator tidak ada artinya. Namun, melawan iblis kayu, seseorang tidak perlu mengalahkan mereka dalam pertempuran sengit, tetapi dengan sesuatu untuk menangkal racun dan parasit mereka. Bab 2218 banding 2218 Jiang Chen tersenyum ketika dia mencatat keinginan yang sama untuk bertarung dengan yang lain. Tuan-tuan, perang adalah upaya jangka panjang. Itu tidak akan berakhir dalam satu atau dua hari, jadi jangan terburu-buru. Melindungi miriat abis island juga akan berkontribusi bagi kesuksesan masa depan kita. Anda akan memiliki banyak sekali peluang untuk melawan iblis dan membuktikan diri Anda. Tetapi pertama-tama, Anda harus fokus pada kultifasi. Satu tetes keringat sekarang berarti satu tetes darah yang lebih sedikit di masa depan. Petik 2 Kerumunan itu menjawab, kami akan mengindahkan perintahmu, Tuan Muda. Yakinlah, kita tidak akan membiarkan keserakahan kita atas jasa mendapatkan yang terbaik dari kita. Petik 2 Mereka iri pada anka siapa karena mendapatkan jimat divine veluriam, tetapi tidak berlebihan. Bagaimanapun, dengan imbalan besar datanglah risiko besar. Baiklah, Tuan-Tuan, hanya perlu diingat bahwa Winterdrow adalah landasan keberhasilan atau kegagalan perang penundukan setan. Saya harap Anda menyadari sepenuhnya tanggung jawab di pundak Anda. Petik 2 Sangat penting untuk menjaga pulau itu tetap aman. Tetapi dengan bantuan formasi hebat seperti itu, pertahanan seharusnya tidak menjadi tugas yang terlalu sulit. Lebih penting lagi, iblis-iblis itu belum memobilisasi serangan besar-besaran di pulau itu. Satu atau dua suku iblis bukan merupakan ancaman yang terlalu besar. Tuan Muda tidak tinggal diam setelah membereskan urusan pulau. Dia segera mengalihkan perhatiannya ke peta, mempersiapkan penyelamatan segera dari Tanah Suci Abadi. Tuan Muda, Imortal paling dekat dengan kami, jadi setan akan mengharapkan Anda di sana. Perjalanan ini mungkin sangat berbahaya, peringatan burung Vermilion. Bagaimana Jiang Chen tidak sadar? Dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa kehilangan imortal kemusuh. Kakak Vermilion, dari sepuluh negeri suci, imortal adalah yang terbaik dalam menghargai pemurnian. Di Tanah Suci Abadi, saya memiliki venaroh yang mengandung kristal pentakaler. Mereka dapat menjadi dasar untuk senjata dengan sifat anti-iblis bawaan. Ini akan sangat membantu upaya perang jika aku bisa mengubahnya menjadi senjata pembunuh iblis. Petik 2. Tuan Muda, berapa banyak senjata yang bisa kamu sempurnakan dengan kristal ini? Jika kita berbicara senjata surgawi, maka tidak lebih dari 15. Tetapi jika digunakan untuk memalsukan senjata empirean, saya bisa membuat setidaknya 3000. Dan itu perkiraan yang konservatif. Petik 2. 3000. Apa? Apakah Anda pikir itu tidak banyak? Jika saya bisa mengumpulkan batalion empirean, setiap anggota mempersenjatai senjata empir yang dibuat dari kristal pentakaler, dapatkah Anda bayangkan betapa kuatnya kekuatan itu? Petik 2. Satu atau dua penggarap empir tidak menimbulkan ancaman apapun kepada para penggarap surgawi. Bahkan sepuluh atau dua puluh menjadi perhatian kecil. Tapi seratus, masing-masing dilengkapi dengan senjata anti-iblis, melawan dewa iblis tunggal. Kemudian peluangnya tidak lagi begitu pasti. Satu briget 3000 yang kuat, semua orang di kerajaan empir maju, akan membanggakan potensi yang mencengangkan. Ini adalah rencana jangka panjangnya. Pengaturan waktunya tidak pernah benar, karena kurangnya personel. Jadi kamu tidak punya pilihan selain menyelamatkan imortal. Desah burung Vermillion. Ya, aku harus memilikinya di sisiku. Kita harus pergi ke sarang singa, meskipun tahu betul bahayanya mengintai di dalam. Memang benar iblis emas menakutkan dalam pertempuran. Pertarungan melawan Silverage bisa saja berbulu tanpa intervensi Anda. Petik 2. Mereka mengalahkan bayangan dan nenek moyang iblis bersayap dalam pertarungan itu. Silverage dari suku iblis emas adalah satu-satunya yang gagal mereka hancurkan, dan bukan karena kurang berusaha. Jiang Chen akhirnya menggunakan harta ayahnya, tali air dan api naga sejati, untuk menangkap musuh iblisnya. Itu berbicara banyak tentang keganasan iblis emas. Tetapi Jiang Chen menambahkan, fisik iblis emas diakui kuat. Tapi itu adalah pengalaman pertamamu melawan mereka. Anda semua tidak terbiasa dengan gaya mereka. Percayalah, darah keempat binatang suci sama sekali tidak berbentuk atau lebih rendah, terutama jika keempat garis keturunan itu bertindak bersama. Sangat sedikit di pesawat surga akan percaya diri melawan kalian berempat saat itu. Petik 2. Empat binatang suci adalah senjata terhebat Jiang Chen. Bahkan lebih baik, kartu truf ini dapat dimainkan berulang kali, dan bahkan memperkuat dirinya dari waktu ke waktu. Pandangannya ditetapkan melampaui iblis, di alam surga, dan pada kehidupan sebelumnya. Empat binatang suci belum sepenuhnya matang. Mereka semua berada di alam surgawi awal. Dekat dengan tingkat keempat, Vermillion Bert dan Kura-Kura Hitam memimpin kelompok itu, sementara Long Xiaoxuan berada di tingkat kedua, dan Harimau Putih Astral hanya yang pertama. Tetapi masing-masing dari mereka memiliki potensi besar setelah mengambil buah amaran kludeo. Mereka akan mencapai alam surgawi yang maju cepat atau lambat, atau bahkan lebih tinggi. Pada saat itu, Jiang Chen pasti akan meluncurkan ekspedisi di pesawat surga untuk memecahkan teka-teki kehidupan sebelumnya. Baginya, roh-roh jahat di benua surgawi abis hanyalah rintangan sesaat. Dia tidak ingin keempat binatang menderita dari perasaan kekalahan setiap kali mereka harus menghadapi iblis emas. Kakak Vermillion, tembakan langitmu sebenarnya adalah kutukan iblis emas. Anda mungkin tidak menyadarinya sendiri. Di antara lima elemen, api selatan menahan emas barat. Di semua pesawat surga, setan emas paling takut dengan kemampuan berbasis api. Petik 2 Serangan air atau api biasa tidak akan melemahkan mereka, tetapi tidak demikian halnya bagi burung surgawi. Membawa garis keturunan burung Vermillion, apinya membawa kekuatan bawaan yang diberkati oleh ciptaan. Hanya saja, kekuatan garis keturunannya belum sepenuhnya berkembang. Kalau tidak, burung itu bisa menaklukkan Silverage sendirian. Sambil menyeringai, macan putih astral berteriak, itu tidak lain adalah iblis emas. Kenapa kita empat binatang suci harus takut? Petik 2 Ayo pergi dan bermain dengan suku iblis emas itu. Semangat bertarung Long Xiaoxuan juga dibangunkan. Dia memperoleh cukup banyak setelah melawan Silverage, termasuk wawasan baru, dan tentu saja tidak akan begitu pasif untuk kedua kalinya melawan nenek moyang iblis emas. Jiang Chen tersenyum santai. Semuanya, jangan lupa bahwa selain kalian berempat, aku masih punya kartu untuk dimainkan melawan mereka. Petik 2 Ah, apa itu? Dengan terkeke, Jiang Chen membuat segel tangan dan memanggil, emas tua, keluar dan bertemu semua orang. Petik 2 Raja Goldbiterat terkikik dan melesat keluar dari udara tipis. Itu bukan pertama kalinya Raja Tikus bertemu Long Xiaoxuan. Mereka sudah sering bertemu sebelumnya untuk berbagai misi. Raja Tikus memang selalu tidak menonjolkan diri, karenanya mengapa mereka tidak terlalu mengenal satu sama lain. Rasa rendah diri tikus itu yang harus disalahkan. Garis keturunannya tampak terlalu loyo dibandingkan dengan binatang buas. Tapi berkat kisah berulang Jiang Chen tentang Kingrat Goldbiter kuno dan warisan garis keturunan mereka, kepercayaan Raja meningkat dalam sekok. Dia tidak lagi merasa sangat malu. Alih-alih, dia sekarang dipenuhi perasaan percaya diri yang mendalam. Bab 2.219 banding 2.219 Munculnya tikus besar membangkitkan minat harimau putih. Tatapannya menajam, seolah siap untuk melawan Raja Tikus dengan topi. Tenang, Little White. Dia ada di pihak kita, caci Jiang Chen sambil tersenyum. Little White menjilat bibirnya. Tikus besar ini sangat menarik. Aku benar-benar merasa seperti pertarungan yang bagus. Petik 2 Dia sedikit tertekan. Dia adalah yang termuda di antara empat binatang suci dan terlemah dalam pertempuran. Dia selalu menginginkan perkelahian yang bagus, tetapi tidak pernah ada kandidat yang cocok untuknya. Tetapi Raja Tikus ini, meski sedikit lebih lemah, hampir mencapai levelnya. Prospek lawan seperti itu membangkitkan semangatnya. Raja Tikus itu meringis. Garis keturunan Astral White Tiger tidak terkalahkan secara langsung. Tolong jangan menggertak tikus Goldbiter yang buruk. Petik 2 Harimau itu mengempis seperti balon. Jadi, kau pengecut. Untuk apa kau tumbuh begitu besar? Sayang sekali. Sepertinya perkelahian tidak ada dalam kartu. Petik 2 Jiang Chen tertawa. Baiklah, biarkan aku memperkenalkannya. Dia adalah Raja Rat Goldbiter, Anda bisa memanggilnya oleh Gold. Sukunya turun dari Kingbiter Goldbiter kuno, suku yang mampu menelan segala sesuatu dalam ciptaan. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Mereka tidak sekuat itu secara individual, tetapi Anda tidak bisa mengungguli mereka, dan pada akhirnya akan kewalahan dengan jumlah mereka yang tipis. Itu aset terbesar mereka. Petik 2 Goldbiter Kingrads Keempat binatang buas itu tidak asing dengan nama itu berkat kenangan dari warisan mereka. Ekspresi mereka berubah tidak wajar. Mereka tentu tidak ingin memprovokasi Goldbiter Kingrads juga. Dan turun dari Goldbiter Kingrads, bukan tidak mungkin bagi tikus Goldbiter untuk berevolusi kembali menjadi leluhur mereka. Oleh Gold, aku percaya kamu tidak terbiasa dengan empat binatang suci. Raja tikus yang licik tertawa kecil. He he, aku selalu mengagumi kehidupan yang begitu mulia dan agung. Semua orang, tolong tawarkan dukungan Anda kepada saya di masa depan, karena kita semua berada di pihak Tuan Muda. Petik 2 Burung Vermillion memandang Raja Tikus, semuanya tersenyum. Oleh Gold, berapa banyak keturunan yang dimiliki sukumu sekarang? Raja Tikus memikirkannya, lalu mengangkat bahu dengan santai. Secara keseluruhan, sekitar 3 hingga 400 juta. Senyum burung itu lenyap seketika, tetapi muncul kembali dengan cepat. Tuan Muda, saya tahu sekarang kartu apa yang Anda bicarakan. Petik 2 Kura-kura hitam juga semakin tertarik. Legenda berbicara tentang Goldbeater Kingrat yang menelan semua pesawat surga, tidak meninggalkan apapun dan tidak ada yang tidak tersentuh. Bahkan logam terkuat pun bisa menjadi makanan mereka. Benarkah itu? Ini, Jiang Chen tersenyum. Oleh Gold, aku menuju ke Tanah Suci Abadi. Pertarungan melawan Iblis Emas mungkin sedang menunggu kita. Ini adalah kesempatan yang bagus, tetapi juga sebuah percobaan. Mungkin lebih dari setengah dari sukumu akan mati sesudahnya, tetapi yang selamat akan sangat diperkuat. Tubuh Iblis Emas sebanding dengan logam, itu nutrisi yang bagus untuk kerabat Anda. Bagaimana denganmu? Petik 2 Mata sipit Raja Tikus itu berkilat tajam, menghianati keinginannya yang kuat. Karena kesuburannya yang luar biasa, sukunya tidak pernah takut mati. Sebaliknya, peluang untuk memperkuat garis keturunan mereka adalah yang paling tidak mereka miliki. Mereka akan melemparkan diri mereka tanpa ragu-ragu pada kesempatan seperti itu. Setiap penguatan adalah transformasi untuk seluruh suku, transendensi batas mereka. Mereka telah berevolusi berkali-kali setelah bertemu Jiang Chen. Kemampuan tempur mereka sekarang setidaknya seratus kali lebih tinggi. Tidak ada akhir dari evolusi seperti itu, atau setidaknya, mereka belum bertemu langit-langit seperti itu. Masih ada ruang besar bagi mereka untuk tumbuh. Tuan muda, kita tidak disebut Tikus Goldbeater untuk apapun. Saya mungkin tidak percaya diri jika Anda mengadu saya dengan nenek moyang iblis, tetapi kita tidak bisa melewatkan pertempuran skala besar. Selama jumlahnya kurang dari seratus ribu, saya jamin kita akan menggerogoti mereka sampai habis sampai tidak ada jejak yang tersisa. Raja Tikus saat ini berbicara dengan keyakinan baru. Sukunya lebih lama sama dengan yang Jiang Chen pertama kali bertemu saat itu. Sangat baik, oleh Gold. Saya jarang melihat semangat semacam ini pada siapapun. Itulah yang paling saya sukai dari Anda. Pertempuran ini akan menjadi peluang bagus untuk melihat dari apa suku Anda dibuat. Tunjukkan pada saya bahwa mengasuh Anda selama ini layak, jawab Jiang Chen dengan tenang. Binatang suci sepenuhnya menyadari betapa kuatnya kartu ini. Bukankah suku Goldbeater erat musuh iblis emas? Terhadap fisik iblis emas yang tak tertandingi, pembudidaya manusia yang tak terhitung jumlahnya akan kehilangan nyawa mereka. Tetapi untuk tikus Goldbeater, fisik yang sama merupakan pilihan. Jiang Chen diam-diam berangkat tiga hari kemudian, binatang suci di belakangnya. Sedangkan untuk angka siapa, dia sudah pergi sehari sebelumnya. Jiang Chen telah mempercayakan jimat melarikan diri Divine Velorium kepada pria itu. Bukannya dia tidak bisa menggunakannya sendiri, tapi Mister of Heaven kira-kira bisa melayani fungsi yang sama, jadi jimat itu tidak sepenuhnya diperlukan. Dia melakukan perjalanan cahaya. Binatang-binatang suci tetap tersembunyi sementara dia melakukan yang terbaik untuk terlihat seperti seorang pembudidaya berkeliaran untuk menghindari perhatian yang tidak beralasan. Meskipun Immortal adalah tanah suci terdekat dengan Winterdrow, itu masih cukup jauh. Untuk menghindari mata dan telinga setan, ia memilih untuk tidak menggunakan air boad, dan memilih untuk terbang sendiri. Kecepatan perjalanannya tak terhindarkan menderita karenanya. Setan ada di mana-mana di sepanjang jalan, tetapi masih belum ada tanda-tanda mobilisasi skala besar. Banyak tempat menunjukkan tanda-tanda kehadiran setan sering, tetapi belum sepenuhnya ditangkap. Faktanya, beberapa kekuatan pertahanan tampak terganggu oleh konflik internal. Banyak yang memiliki motif tersembunyi dan ingin memancing di perairan yang bermasalah. Situasinya tampaknya tidak terlalu mendesak, tetapi dalam kenyataannya, bahaya yang akan terjadi mengintai tepat di bawah permukaan. Jiang Chen melambat begitu dia mendekati wilayah tanah suci. Setan emas jelas jauh lebih aktif di sekitarnya. Dia melihat banyak patroli mereka, sementara pembudidaya manusia adalah pemandangan langka di dekat perbatasan. Sangat sulit bagi manusia untuk mendekat. Mencoba menyelinap ke dalam penyamaran tampaknya tugas yang terlalu rumit untuk dapat secara realistis dapat dicapai. Tapi dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Dilihat oleh situasi saat ini, tanah suci belum sepenuhnya ditangkap. Masih ada ruang untuk menyelamatkan situasi. Bab 2220 banding 2220. Semakin banyak iblis emas berkumpul di sekitar tanah suci imortal. Secara kolektif, mereka berjumlah 40 hingga 50 ribu, atau bahkan lebih. Selain satu nenek moyang jauh di dekat Desolate Willens, tiga leluhur surgawi yang tersisa semua berkumpul di imortal selama beberapa hari terakhir. Suku telah berlaku untuk acara ini. Nenek moyang yang dihormati, bernama Golden Howe, adalah keberadaan yang dekat dengan alam surgawi yang maju. Dia adalah keberadaan yang jauh lebih menakutkan daripada Silver Age. Dua lainnya disebut Silver Hammer dan Kludrumble, baik di sekitar tingkat Silver Age dalam budidaya. Silver Hammer, khususnya, setara dengan sang pembuat, sementara Kludrumble sedikit lebih buruk hanya dengan selisih sedikit. Adapun Golden Howe, dia dikenal sebagai salah satu dari tiga setan terkuat. Dikabarkan, bahkan nenek moyang iblis emas lainnya yang disatukan tidak cocok dengannya. Kehadirannya menunjukkan pentingnya ia melekat pada operasi ini. Tiga leluhur bertemu di luar tanah suci dan mempelajari pertahanannya. Sesaat kemudian, Golden Howe menggelengkan kepalanya. Pertahanan yang menyedihkan, dan mereka berani menyebut diri mereka tanah suci. Pulau abis miriat ini benar-benar tampak jauh dari wilayah manusia purba. Petik 2. Heh, sesama penganut Taoisme, kamu juga tahu sama seperti aku bahwa mereka turun dari para desertir yang melarikan diri dari medan perang kuno untuk menghindari kita. Mereka memiliki ketakutan yang mendarah daging pada kita. Terhadap tanah suci abadi ini, aku sendiri akan cukup. Aku hanya butuh tiga ribu anak laki-laki dari klan kita. Kludrumble tersenyum santai. Nenek moyang kerajaan surgawi tanah suci ini tampaknya berjuang mati-matian. Miriat abis hanyalah sebuah lelucon. Petik 2. Itu sedikit mengecewakan untuk melihat jumlah abadi sedikit ini. Mereka mengira 10 tanah suci itu akan menjadi tulang yang jauh lebih keras untuk dikunyah, tetapi mereka hanyalah gumpalan daging berlemak yang menunggu untuk ditelan utuh. Rekan-rekan Taoise, mengapa kita tidak keluar semua? Saya mendengar setan kayu telah merampas tanah suci abisal, sementara setan titan dan setan monster mengepung flora secret land. Kita tidak bisa ditinggalkan. Setan-setan kayu telah meraih peringkat atas dalam pahala, jadi kita harus mempercepat. Usul Silverhammer dengan penuh semangat. Golden Howe bergumam, seperti yang kau katakan, menangkap tanah suci abadi adalah permainan anak-anak. Tapi apakah kalian berdua mempertimbangkan nasib Taoise Silverage? Keberadaannya tidak diketahui? Kelangsungan hidupnya belum pasti. Petik 2. Bukankah itu kesalahan bayangan setan? Mereka lah yang memimpin misi. Mereka bukan apa-apa selain ahli strategi kursi yang tersandung begitu kenyataan mengenai mereka, tampaknya. Petik 2. Itu benar? Apa yang sulit dengan kepulauan peremajaan? Saya mendengar itu hanya faksi kelas 3. Itu pasti plot dari domain manusia sebagai gantinya, mengingat kedekatannya. Lebih dari kemungkinan, itu adalah perbuatan Jiang Chen. Petik 2. Golden Howe mengangguk bahwa Jiang Chen adalah tulang tangguh yang nyata. Dia adalah targetku, bukan tanah suci ini. Pandangan saya tertuju pada Winter Draw dan domain manusia. Ah, Forefather, apa rencanamu? Dua leluhur lainnya menusuk telinga mereka. Kami setan emas adalah petarung terbaik di ras kami, jadi seberapa kuat Winter Draw untuk mengalahkan Silver Age. Ini adalah keasikan utama Golden Howe. Rekan Daois, kami akan mencari tahu setelah kami menaklukkan imortal. Tidak ada yang bisa menahan tuduhan dari suku kami, bahkan Winter Draw. Petik 2. Betul, menangkap pulau itu akan menjadi kontribusi besar. Tidak ada jumlah tanah suci yang dapat dibandingkan dengan kepentingan strategisnya. Petik 2. Setan sebenarnya memiliki kebijakan yang jelas untuk menyerang domain manusia menggunakan miriat abis sebagai pangkalan mereka. Winter Draw sangat penting untuk strategi itu. Menurut informasi yang tersedia bagi mereka, Winter Draw adalah kunci untuk bepergian antara domain manusia dan miriat abis. Merebutnya akan Ram membuka pintu lebar-lebar ke domain manusia. Kilatan Intens melintas di mata Golden Howe. Setan-setan emas pernah dirayakan untuk peran mereka dalam perang kuno. Sekarang ras mereka telah bangkit sekali lagi, ia secara alami tidak memiliki keinginan untuk dikalahkan oleh suku-suku lain. Serangan di Winter Draw telah menyebubkan pikirannya beberapa hari terakhir ini. Dia tidak akan ragu sama sekali, jika bukan karena kegagalan Silver Age. Dia sedikit lebih berhati-hati sekarang. Tetapi tidak peduli keraguannya, wilayah manusia tampaknya tidak cukup kuat untuk menahan serangan dari sukunya. Dia telah mengumpulkan laporan intelijen jauh dan luas dan tahu tentang seorang pemuda bernama Jiang Chen di pucuk pimpinan domain manusia. Manusia ini belum mencapai alam surgawi sampai 20 tahun yang lalu, tetapi ada beberapa binatang suci surgawi di sisinya, serta beberapa pembudidaya ranah surgawi awal. Itu sedikit untuk menulis tentang rumah. Mungkin wilayah manusia secara keseluruhan telah tumbuh agak dalam 20 tahun, tetapi berapa banyak yang bisa mereka capai dalam jangka waktu yang begitu singkat. Jika mereka benar-benar kuat, apakah mereka akan peduli dengan formasi besar pengurungan jiwa surgawi ini? Dalam analisis terakhirnya, leluhur merasa bahwa kegagalan Silver Age pasti disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara ketiga suku. Tidak ada lagi yang bisa menjelaskan kekalahan tiga leluhur iblis dan pasukan yang mereka perintahkan. Tidak dapat disangkal bahwa manusia telah memenangkan pertempuran itu, tetapi mereka pasti telah menginvestasikan semua pasukan mereka ke medan pertempuran. Sekarang, setelah dia bertanggung jawab secara pribadi dan mengumpulkan semua elit sukunya, pasukan yang dimilikinya jauh lebih kuat. Pasukannya memiliki setidaknya lima kali kecakapan pertempuran, sementara dia sendiri bisa menghancurkan Silver Age dan dua leluhur lainnya. Dia tidak bisa membantu tetapi tergoda untuk melempar dadu. Itu adalah kesempatan terbaiknya untuk memainkan peran penting dalam perang. Begitu dia menaklukkan Wintedrao dan menjadikannya benteng strategis, dia bisa mengarahkan pasukannya langsung ke wilayah manusia. Pada saat itu, status iblis emas di antara sepuluh suku tidak akan dipertanyakan. Kludrumble, kursi ini memberimu satu hari untuk menjatuhkan immortal. Apakah Anda cukup percaya diri untuk melakukannya? Mata Forefather Goldenhow berkilat tajam. Haha, tenanglah. Saya tidak akan gagal pesanan saya. Kludrumble tertawa dan memanggil pasukan sebagai persiapan untuk menyerang tanah suci. Pertahanan immortal cukup baik, tetapi kekuatan iblis emas berarti semua pertahanan tidak ada di hadapan mereka. Semua akan jatuh di bawah tepian mereka.